Yang terasing jelit satu. Ketika senja yang kemerah-merahan mulai menjamah hutan sambirata, maka pedukuhan-pedukuhan di sekitarnya menjadi semakin sepi. Burung-burung liar yang berterbangan di atas hutan sempit itu seakan-akan saling berebutan mencari tempat untuk hinggap. Namun akhirnya hutan itu masih juga mampu menampung segala jenis burung yang kemalaman. Perlahan-lahan bulan yang bening tumbuh di atas punggung bukit melemparkan sinarnya yang kekuning-kuningan. Selembarawan yang putih terbang menyapu wajahnya yang cerah. Beberapa orang laki-laki tampak berjalan tergesa-gesa di pematang. Setelah mereka bekerja seharian di sawah, maka mereka ingin segera pulang kembali di antara keluarganya, menghirup minuman panas dengan gula kelapa yang manis. Hari ini mereka pulang agak satu ambat, karena mereka menunggui air parit yang hanya mengalir sepercik karena musim kering yang panjang. Ketika mereka menyeberangi kali kuning, mereka berhenti sejenak untuk mencuci cangkul mereka yang kotor, membersihkan lumpur yang melekat di tangan dan kaki. Kemudian bergegas kembali pulang ke rumah masing-masing. Seorang yang berambut putih, yang berjalan di paling belakang tertegun sejenak ketika ia melihat seorang gadis yang berdiri di dalam bayangan didaunan di ujung sederet pering ori yang tumbuh di pinggir sungai itu. Siapa di situ bertanya laki-laki berambut putih itu? Aku kek jawab gadis itu. Kau lihat sih? Ya kek. Kenapa kau di situ? Sebentar lagi malam akan menjadi gelap. Tidak. Sebentar lagi bulan akan naik ke langit. Laki-laki berambut putih itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tidak pantas kau berada di sini seorang diri. Marilah pulang. Nanti orang tuamu mencarimu. Biat sih tidak menjawab. Ia masih saja berdiri di bawah didaunan. Apakah yang kau tunggu di sini? Bulan itu kek. Sinarnya yang kuning akan memantul di wajah air kali yang bening. Ah! Apakah kau sedang bermimpi tetapi orang tua itu menengadahkan wajahnya juga? Dilihatnya bulan merayap semakin tinggi. Dan cahaya fajar yang kemerah-merahan pun menjadi semakin kabur. Pulanglah, berkata laki-laki itu. Silahkan kakek dahulu. Aku akan segera menyusul. Laki-laki tua itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menaksa. Ditinggalkannya gadis itu di tepian yang menjadi semakin samar. Sepeninggal laki-laki tua itu, Wiat sih melangkahkan kakinya turun ke dalam air. Kali kuning memang tidak begitu besar. Tetapi airnya tidak menjadi kering meskipun hujan tidak turun sampai berbulan-bulan. Kakang pikatan pernah menekuni kali kuning ini gumam Wiat sih kepada diri sendiri. Sejenak ia berdiri merendam kakinya. Dipandanginya air yang mengalir di sela-sela batu yang berserakan. Memercik seakan-akan berkejar-kejaran. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Kalau kakang pikatan berhasil membuat bendungan itu, Maka sawah dipadukuhan ini tidak akan mengalami kekurangan air, Betapapun musim yang kering membakar daerah ini. Tetapi kakang pikatan pergi sebelum ia mulai. Pergi untuk waktu yang tidak terbatas. Wiat sih mengangkat wajahnya, Memandang jalur jalan sempit yang melintasi sungai itu. Ia melihat kakaknya pergi lewat jalan sempit itu. Semakin lama semakin jauh. Akhirnya hilang seperti ditelan bumi. Sampai saat ini kakaknya itu belum kembali. Gadis itu terkejut ketika tiba-tiba saja, Tanpa diketahui kapan ia datang, Seorang anak muda telah berdiri di belakangnya. Dengan lembut anak muda itu menyapanya, Wiat sih. Kenapa kau masih berada di sini? Oh Wiat sih berpaling. Sambil menggelengkan kepalanya ia menjawab, Tidak apa-apa. Ketika aku lewat di muka rumahmu, Ibumu berpesan kepadaku supaya aku mencarimu dan membawamu pulang. Kakek tua itu mengatakan bahwa kau berada di sini. Wiat sih tidak segera menjawab. Sekali lagi ia memandang jalan sempit itu. Seakan-akan ia ingin melihat, Kakaknya datang dari arah itu pula. Apakah kau menunggu seseorang bertanya anak muda itu? Tidak. Tidak. Gadis itu terdiam sejenak, Namun kemudian, Tanjung, Apakah kau masih ingat kepada kakang pikatan? Tentu. Pikatan adalah kawanku bermain, Jawab anak muda yang bernama Tanjung itu. Ketika ia pergi, Aku sedang berada di tepi kali kuning ini. Ia pergi jauh sekali. Sampai sekarang ia tidak kembali. Ibu kadang-kadang menjadi sedih. Dan aku tidak mempunyai saudara lagi selain kakang pikatan. Sudahlah. Marilah kita pulang. Pada saatnya pikatan akan kembali. Wiat sih tidak menyaut. Desa punya keringat yang membasahi keningnya dengan ujung bajunya. Pulanglah dahulu Tanjung. Nanti ibumu marah kepadaku. Aku disuruhnya membawamu pulang. Pulanglah dahulu. Tentu aku tidak akan berani pulang tanpa kau. Dikiranya aku tidak mau menolongnya, Memanggil kau pulang. Tanjung berhenti sebentar, Lalu, kau harus menurut kata-kata ibumu. Kakakmu sudah pergi untuk waktu yang tidak diketahui. Sekarang kau tidak mau mendengar kata-katanya. Ibumu akan menjadi semakin bersedih. Wiat sih mengerutkan keningnya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia tidak dapat membantah lagi. Ibumu menunggu. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya ia mengangguk sambil berkata, Baiklah kalau kau memaksaku. Aku tidak memaksamu Wiat sih. Tetapi kasehan ibumu yang akan menjadi semakin kesepian. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun melangkah naik dari dalam air dan berjalan di atas tepian berpasir. Namun sekali-sekali Wiat sih masih juga berpaling, seakan-akan ada sesuatu yang ditinggalkannya di tepian sungai itu. Tetapi kali kuning itu tidak terusik lagi. Tidak ada seorang pun yang masih tertinggal di tepian. Wiat sih dan Tanjung pun kemudian berjalan menyelusuri jalan pedukuhan. Kemudian keduanya memasuki regol di mulut lorong dan hilang di dalam bayangan kegelapan. Namun sekali-sekali sinar bulan yang kekuning-kuningan menerobos dedaunan dan menyentuh wajah gadis yang muram itu. Sepeninggal kedua anak-anak muda dan tepian kali kuning itu, sesosok tubuh yang ramping muncul dan balik tanggul di seberang. Sejenak ia berdiri bertolak pinggang. Ia masih sempat melihat Wiat sih dan Tanjung berbelok masuk ke regol padukuhannya. Sejenak ia berdiam diri. Kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia bergumam, aku tidak dapat menemuinya lagi. Perlahan-lahan tubuh yang ramping itu pun kemudian duduk di atas tanggul berumput. Sekali-sekali ditengadahkannya pula wajahnya memandang langit yang bersih, kemudian air yang mengalir di kali kuning. Sekali lagi ia berdesah namun kemudiannya dia merenungi ujung malam yang buram. Dibiarkannya angin yang lembut mengusap wajahnya dan bermain dengan rambutnya yang panjang. Dalam pada itu, Tanjung telah sampai ke pintu regol halaman rumah Wiat sih yang luas. Perlahan-lahan didorongnya daun pintu yang masih belum diselarak itu. Terima kasih desis Wiat sih kemudian, aku sudah berani sekarang. Tanjung menjadi haran. Gadis itu berada di kali kuning seorang diri. Sekarang tiba-tiba seperti gadis yang ketakutan, ia berkata bahwa ia sudah berani sendiri. Karena Tanjung seakan-akan menjadi bingung, Wiat sih tersenyum sambil berkata, Maksudku, biarlah aku pulang sendiri. Terima kasih atas pertolonganmu, menyampaikan pesan ibu. Tidak Wiat sih. Aku harus membawamu pulang. Aku mendapat pesan dari ibumu. Karena itu, biarlah, marilah aku serahkan kau kepada ibumu. Kenapa aku harus diserahkan? Aku pergi sendiri, bukan karena aku pergi bersamamu dari rumah ini. Karena itu, biarlah aku pulang sendiri. Kau sudah menolong ibuku, menyampaikan pesan itu agar aku pulang. Tanjung menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menganggukan kepalanya. Katanya, baiklah. Memang jarak pintu regol itu sampai ke pendapar rumahmu sudah tidak begitu jauh lagi. Terima kasih Tanjung. Tanjung pun kemudian meninggalkan Wiat sih di regol halaman rumahnya. Langkahnya tampak tergesa-gesa, seakan-akan ia takut kemalaman sampai ke rumah. Sejenak kemudian, anak muda itu sudah hilang di kolokan jalan sempit di sebelah halaman tetangga. Wiat sih berdiri termangu-mangu sejenak. Dilihatnya pendapar rumahnya yang besar dan terang. Tetapi ia tidak melihat seorang pun. Meskipun pintu peringgitan masih terbuka sedikit, namun agaknya tidak seorang pun yang melihat kehadirannya. Karena itu, maka dengan hati-hati ia beringsut, justru keluar gol halaman rumahnya. Perlahan-lahan ia menutup pintu regol itu. Tetapi gadis itu terlonjak, ketika tiba-tiba saja terasa pundaknya digamit seseorang. Hampir saja ia menjerit. Namun ketika ia berpaling, dilihatnya di dalam kesuraman cahaya bulan, Tanjung sudah berdiri di belakangnya. Hi, kenapa kau masih berada di sini? Tanjung tertawa pendek. Katanya, aku meloncati dinding halaman sebelah. Aku memang menaruh curiga terhadap sikapmu. Kau agaknya sedang disaput oleh gangguan perasaan. Wiat sih mengerutkan keningnya tetapi sebelum ia menjawab, Tanjung sudah mendahuluinya, jangan terlampau memikirkannya. Pada saatnya kakakmu itu akan kembali. Bukankah rumah ini rumah pikatan? Betapapun juga terbang seekor burung bangau, namun akhirnya ia akan hinggap di genangan air sawah. Sebab di sanalah ia dapat menemukan makanannya. Tetapi bukan di sini kakak pikatan mendapat sumber penghidupannya. Di mana lagi? Bukankah ia akan mewarisi sawah ibumu yang sangat luas itu bersamamu? Peninggalan ibumu banyak, tanah yang paling subur di daerah ini. Rumah yang besar dan mungkin juga barang dua perhiasan dalam peti-peti kayu di dalam rumah itu. Ah! Kemana lagi kakakmu nanti akan kembali? Mudah-mudahan ia masih sempat kembali. Tentu. Ia tentu akan kembali, tanjung berhenti sejenak, lalu, marilah. Aku terpaksa mengantarmu kepada ibumu. Aku tidak ingin bermain sembunyi-sembunyian lagi. Agaknya sudah terlampau besar bagi kita, meskipun di malam terang bulan. Hanya anak-anak sajalah yang pantas bermain kejar-kejaran dan sembunyi-sembunyian di terang bulan begini. Wiat sih menundukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Marilah berkata tanjung. Wiat sih tidak dapat mengelak lagi. Sekali lagi ia membuka pintu regol halaman rumahnya dan berjalan melintasi halaman itu, naik ke pendapa perlahan-lahan mereka mengetuk pintu peringgitan, seperti seorang tamu yang asing di rumah itu. Wiat sih tidak menunggu seseorang menyapanya. Bahkan sambil membuka pintu, ia sendirilah yang mempersilahkan tanjung masuk. Marilah tanjung, agaknya ibu berada di belakang. Tanjung pun kemudian masuk terbungkuk-bungkuk, lalu duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Oh, kau iat sih terdengar suara perempuan lantang dari dalam. Ya ibu, dari mana kau? Apakah kau tidak tahu bahwa hari sudah menjadi gelap? Tidak ibu. Malam tidak menjadi gelap. Bahkan menjadi semakin terang. Ah, kau anak bengal, di mana kau sembunyi? Untunglah kakek tua itu melihatmu, dan tanjung lewat di mukargol. Aku minta ia mencarimu. Sekarang aku sudah di sini. Perempuan yang gemuk, ibu yat sih itu pun kemudian pergi juga ke peringgitan menemui tanjung. Sambil tersenyum-senyum ia berkata, Terima kasih tanjung. Anak ini memang nakal. Ya bibi jawab tanjung sambil membungkukan kepalanya hampir menyentuh tikar pandan. Aku menemukannya di pinggir kali kuning. Apa yang dikerjakan di sana? Aku tidak tahu ibi. Tetapi ia berendam di dalam air. Apakah kau sedang mandi bertanya ibunya kepada wiat sih? Gadis itu menggelengkan kepalanya, tidak ibu. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya kemudian katanya ambillah minuman buat tanjung. Sudah bibi. Tidak usahlah. Biarlah. Biarlah wiat sih belajar menerima seorang tamu. Wiat sih mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdiri dan pergi ke belakang. Apa yang dilakukan sebenarnya bertanya ibu wiat sih itu? Tidak apa-apa bibi tetapi menilik dari kata-katanya, ia merindukan kakaknya, pikatan. Ia mengantar pikatan sampai ke pinggir sungai itu ketika kakaknya pergi. Sekarang seakan-akan ia mengharap kakaknya itu datang dari arah itu juga. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lagi karena wiat sih sudah datang membawa semangkuk air panas. Setelah minum beberapa teguk, maka tanjung pun kemudian mohon diri. Sambil membungkuk dalam-dalam ia berkata sudah terlampau malam bibi. Aku akan pergi ke gardu. Mungkin kawan-kawan sudah ada di sana. Terima kasih tanjung. Sering-sering datang kemari. Ya bibi. Aku akan sering datang kemari. Tanjung pun kemudian meninggalkan rumah wiat sih. Di regol ia berpaling. Dilihatnya wiat sih dan ibunya masih berdiri di pendapa. Ketika tanjung menutup pintu regol, tanpa disadarinya dipandanginya wajah wiat sih sekali lagi. Tidak begitu jelas di bawah cahaya lampu minyak. Namun terasa dadanya berdesir. Gadis itu memang cantik desisnya. Wiat sih dan ibunya pun kemudian kembali masuk ke perincitan. Sambil menepuk bahu anaknya, perempuan yang gemuk itu berkata, Kau jangan terpukau oleh kerinduanmu kepada kakakmu. Ia seorang anak laki-laki. Sudah sepantasnya ia pergi mencari pengalaman. Wiat sih menundukkan kepalanya. Pada saatnya ia akan kembali ke rumah ini. Tetapi jawab Wiat sih, Kenapa tidak ada anak muda yang lain yang pergi seperti kakang pikatan? Tanjung yang sebaya dengan kakang pikatan sama sekali tidak pergi kemanapun. Buntal dan Ganong juga tidak. Sampun, Wirekta dan Lumajang bahkan telah kawin dan menjadi petani pula seperti ayahnya. Ya, mereka tidak pergi kemanapun karena mereka tidak bercita-cita. Kakakmu tidak puas melihat kera hidup kita di sini. Ia mencari pengalaman yang kelak akan bermanfaat bagi hidup kita di sini. Ya, ia menghadap Sultan Demak, ia ingin menjadi seorang prajurit. Apakah kakang pikatan tidak berminat untuk hidup sebagai petani di padukuhan ini? Ibunya tidak segera menjawab. Pertanyaan itu sebenarnya menggelitik pula di dalam hatinya. Ia juga tidak dapat mengerti, Kenapa anaknya itu tidak berminat sama sekali untuk melanjutkan tata kera kehidupan yang sudah ditempuhnya sejak berpuluh tahun? Karena ibunya tidak segera menjawab, Maka Wiatsi bertanya pula, Begitukah ibu, kakang pikatan ingin merubah kera hidup kita, Atau ia tidak ingin hidup seperti kera kita? Aku tidak begitu jelas Wiatsi. Tetapi kepergiannya pasti akan berguna baginya. Setidak-tidaknya ia akan mendapat banyak pengalaman. Pengalaman yang akan berguna bagi kita, Dan bagi padukuhan kita. Wiatsi mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bergumam, Dahulu kakang pikatan pernah merencanakan membuat sebuah bendungan di kali kuning, Agar sawah yang kering akan dapat air di musim kemarau. Dengan demikian penghasilan petani dua di daerah ini akan segera meningkat. Ibunya merenung sejenak. Namun jawabannya kemudian mengejutkan Wiatsi, Tidak perlu, aku kira bendungan itu tidak perlu sama sekali. Kenapa ibu? Bukankah sawah kita sudah terletak di daerah yang tidak pernah kering meskipun di musim kemarau sekalipun? Bukan sekedar sawah kita bu. Tetapi sawah tetangga-tetangga kita. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Sudahlah Wiatsi. Agaknya hari sudah menjadi semakin malam. Tidurlah. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Tidurlah. Aku juga akan tidur, ulang ibunya. Wiatsi pun kemudian meninggalkan peringgitan setelah menyelarak pintu depan. Setelah mengecilkan lampu, Ia pun segera pergi ke biliknya. Namun Wiatsi tidak segera dapat memejamkan matanya. Terbayang di rongga matanya, kakaknya Pikatan yang pergi beberapa tahun yang lampau. Kemudian terbayang seseorang yang tidak dikenalnya menjumpainya di pinggir Kali Kuning. Tanpa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ia berkata, Aku membawa berita tentang kakakmu, Pikatan. Tetapi ia ingin mendengar serba sedikit tentang keadaan keluarganya yang ditinggalkannya. Apakah kau bersedia datang senja nanti ke Kali Kuning ini? Aku ingin menemuimu tanpa orang lain. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak berhasil menemui orang itu. Beberapa kali ia berusaha. Tetapi setiap kali, ada saja orang yang membawanya pulang. Dan orang itu masih juga menemuinya di Kali Kuning dan berbisik sambil berjalan. Senja nanti aku tunggu kau di pinggir Kali Kuning. Tetapi senja ini pun ia telah gagal lagi. Kini ia mencoba membayangkan orang yang berbisik itu selagi ia mencuci pakaian. Justru pada saat ia berjalan beriringan. Orang itu selalu memotong jalan tepat di hadapannya, karena ia kadang-kadang berjalan beriringan dengan kawan-kawannya. Demikian orang itu melintas, ia berbisik, datanglah senja nanti. Menurut tanggapannya yang hanya sepintas itu, orang itu adalah seorang perempuan muda. Berpakaian seperti seorang petani biasa, seperti kebanyakan petani di padukuhan ini. Tetapi wajahnya kelihatan cantik desisnya. Wiat sih mencoba membayangkan kembali wajah itu. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata kepada dirinya sendiri, ya, wajah itu terlampau cantik. Kulitnya tidak sekasar kulitku, dan tidak pula terbakar sinar matahari. Namun kemudian ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi kenapa ia harus bersembunyi? Kenapa ia tidak datang saja ke rumah ini dan berbicara dengan ibu tentang kakang pikatan dan keluarga di rumah ini? Dengan demikian maka Wiat sih tidak segera dapat memejamkan matanya. Angan-angannya seakan-akan terbang mengembang di langit yang tidak berbatas. Seorang perempuan muda yang bertubuh ramping sedang menunggu di balik tanggul kali kuning. Betapa ia menjadi kecewa, karena sejak itu ia tidak juga dapat bertemu dengan Wiat sih. Padahal waktunya sangat terbatas. Ia harus segera meninggalkan padukuhan di pinggir alas samirata itu. Sebaiknya aku mencoba menemuinya di rumahnya katanya, tetapi tidak boleh dilihat oleh orang lain. Pesan pikatan jelas sekali. Hanya Wiat sih yang boleh aku temui. Tiba-tiba tubuh yang masih terduduk di atas tanggul itu melenting. Seperti tidak menyentuh tanah orang itu berlari menyeberangi sungai. Kemudian dengan hati-hati ia memasuki padukuhan samirata. Dihindarinya jalan-jalan yang melewati gardu-gardu peronda, supaya tidak ada seorang pun yang melihatnya apalagi menyapa dan mencurigainya. Ketika ia sudah berada di halaman rumah Wiat sih, ia menjadi bingung sejenak. Apakah yang akan dilakukannya? Ia sama sekali belum tahu di manakah bilik Wiat sih. Kalau ia mengetuk dinding, maka mungkin sekali ia justru mengetuk dinding bilik ibunya. Sejenak perempuan itu merenung. Namun kemudian ia pun mengendap mendekati dinding. Dicobanya untuk mendengarkan, apakah orang-orang di dalam rumah itu sudah tertidur. Perempuan itu mengetahui dari pikatan, bahwa isi rumah itu hanyalah Wiat sih, ibunya dan beberapa orang pelayan yang tidur di bagian belakang. Seorang kemanakan digandok kiri dan seorang paman yang sudah tua digandok kanan. Hanya Wiat sih dan ibunya desis perempuan itu. Sejenak kemudian perempuan itu pun semakin jauh menyelusuri dinding. Ia tertegun sejenak ketika ia mendengar desah nafas di balik dinding itu. Tetapi ia tidak dapat membedakan, apakah desah itu desah nafas Wiat sih atau justru ibunya. Sejenak perempuan itu mencoba untuk mendengarkannya dengan saksama. Terasa dari desah nafas itu bahwa yang berada di dalam bilik itu sedang gelisah. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia pun kemudian melangkah maju beberapa depa. Sekali lagi ia mendengar tarikan nafas di bilik yang lain. Tetapi ia menduga bahwa orang yang berada di dalam bilik itu pasti sudah tidur. Aku kira, Wiat sih lah yang sedang diganggu oleh kegelisahan itu berkata perempuan itu di dalam hatinya. Karena itu, maka sekali lagi ia mendekati suara desah yang gelisah itu. Aku harus berani berbuat untung-untungan katanya di dalam hati, kalau tidak, pekerjaanku tidak akan selesai. Aku akan mengetuk dinding dan memanggilnya. Kalau aku keliru, aku harus segera lari meninggalkan halaman ini. Demikianlah, meskipun dengan ragu-ragu, perempuan itu mulai mengetuk dinding, perlahan-lahan sekali. Wiat sih, yang ada di dalam bilik itu, segera mendengar ketukan yang lirih itu. Sejenakta mencoba meyakinkan, apakah ia memang benar-benar mendengar suara. Ketukan di dinding biliknya masih juga terdengar. Perlahan sekali. Wiat sih bangkit dari pembaringannya. Terasa bulu-bulunya meremang. Suara yang perlahan-lahan itu membuatnya ketakutan. Wiat sih tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan, apakah aku mengetuk bilik Wiat sih? Wiat sih masih belum menjawab. Tetapi selangkah ia maju mendekat. Apakah kau ada di dalam bilik ini Wiat sih? Sekali lagi ia mendengar suara itu. Dengan ragu-ragu Wiat sih pun kemudian bertanya, Siapa? Aku berbicara dengan siapa? Oh, jadi aku benar-benar telah mengetuk bilikmu. Aku adalah perempuan yang kau temui di pinggir kali kuning. Aku menunggumu. Tetapi kau tidak datang. Kau akah itu? Aku sudah mencoba menunggumu di pinggir kali kuning. Tetapi seseorang telah memaksaku untuk meninggalkan tepian. Waktuku sudah habis Wiat sih sudah hampir lima hari aku berada di sekitar alas samirata ini. Aku akan segera kembali, tetapi aku belum sempat menyampaikan pesan pikatan kepadamu. Jadi desis Wiat sih sambil melekatkan mulutnya di dinding, apakah yang harus aku kerjakan? Keluarlah sebentar. Sebentar saja. Wiat sih menjadi ragu-ragu. Aku memang perlu menemuimu, terdengar suara itu. Baiklah. Aku akan keluar. Wiat sih pun kemudian berjingkat perlahan-lahan keluar dari biliknya. Dengan hati-hati ia melangkah ke pintu butulan, dan dengan sangat hati-hati pula ia mengangkat selarak pintu dan membukanya. Sejenak Wiat sih menjadi ragu-ragu. Cahaya bulan yang kekuning-kuningan memancar di halaman samping rumahnya, di longkangan gandok. Dimanakah perempuan itu desisnya kepada diri sendiri? Wiat sih terperanjat ketika ia mendengar suara. Di sudut rumahnya, aku di sini Wiat sih. O perlahan-lahan Wiat sih menuruni tangga pintu butulan. Dengan ragu-ragu ia berjalan mendekati sudut rumahnya. Sebab bayangan yang kehitam-hitaman tampak berdiri tegak berpegangan tiang. Kau semakin dekat Wiat sih menjadi semakin berdebar-debar. Perempuan yang berdiri itu tampaknya lain sekali dengan perempuan yang pernah menjumpainya dan berbisik di telinganya, senja nanti aku menunggumu di pinggir kali kuning. Siapakah kau suara Wiat sih mengandung kecemasan? Jangan takut bisik bayangan itu. Suaranya pasti suara seorang perempuan, aku adalah perempuan yang pernah menjumpaimu beberapa kali itu. Wiat sih kemudian berdiri termangu-mangu beberapa langkah di hadapan bayangan yang berdiri di sudut itu. Kemarilah. Jangan berdiri di sinar bulan. Kalau ada orang yang melihatmu, ia akan segera menjadi curiga. Di malam hari begini kau berdiri di halaman ini. Wiat sih pun kemudian maju beberapa langkah. Tanpa sesadarnya ia pun kini berlindung dari sinar bulan yang terang. Namun dengan demikian ia dapat melihat perempuan itu semakin jelas. Kemarilah desis perempuan itu. Wiat sih seolah-olah menjadi bingung. Apalagi ketika ia melihat pakaian perempuan itu. Pakaiannya sama sekali tidak seperti yang dipakainya ketika ia menjumpainya di kali kuning. Pakaian yang dipakainya kini adalah pakaian seorang laki-laki. Bahkan perempuan itu memakai ikat kepala pula. Aku akan berbicara sedikit Wiat sih berkata perempuan itu. Wiat sih menjadi semakin heran ketika ia melihat, di lambung perempuan itu tergantung sehelai pedang. Apakah kau heran melihat pakaian ku bertanya perempuan itu? Wiat sih menganggukan kepalanya. Memang aku berpakaian aneh. Bukan lajimnya pakaian seorang perempuan. Tetapi aku perlu memakainya karena aku harus menyesuaikan dengan tugasku kali ini. Tetapi siapakah kau sebenarnya? Kau belum pernah mengatakan. Siapa namamu dan apakah hubunganmu dengan kakang pikatan? Perempuan itu menundukkan kepalanya. Namun kemudian ia menjawab, Namaku Puranti. Puranti, Wiat sih mengulang. Ya, lengkapnya terlampau panjang. Kakek memberiku nama Tri Asuji. Aku lahir pada hari ketiga di bulan Asuji. Jadi, Tri Asuji Puranti. Tetapi aku memergunakannya hanya yang terakhir. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia masih juga bertanya, Apakah hubunganmu dengan kakang pikatan? Sejenak Puranti terdiam. Ditatapnya wajah Wiat sih. Lalu jawabnya, Jangan kau tanyakan hal itu. Tetapi baiklah aku menyampaikan pesannya. Khusus kepadamu. Wiat sih menjadi berdebar-debar. Dan ia pun bertanya, Apakah kau tidak menyampaikannya juga kepada ibu? Puranti menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak mendapat pesan demikian. Aku hanya akan menyampaikannya kepadamu saja. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu, katakanlah. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya pula. Katanya kemudian, Kakakmu sudah sampai ke Demak beberapa hari yang lampau. Hi, baru beberapa hari yang lampau. Sedangkan ia sudah berangkat beberapa tahun yang lampau. Puranti tersenyum. Katanya, terlampau panjang untuk menceritakannya. Yang penting, kakakmu sudah menghadap Panglima Tamtama. Oh, dan kakang pikatan akan menjadi seorang prajurit? Ya, tetapi sekarang belum. Kakakmu masih harus menghadapi beberapa macam pendadaran. Oh, ia telah berhasil melampaui pendadaran di lingkungan keperajuritan Demak. Tetapi itu masih belum cukup. Apakah yang sudah dilakukan oleh kakang pikatan? Bermacam-macam. Kakakmu sudah berhasil melampaui segala macam ujian. Memanjat, meloncat, berkelahi dan bermain-main dengan senjata. Bahkan ia sudah berhasil mengalahkan seorang prajurit yang memang ditugaskan untuk menguji kemampuan calon prajurit-prajurit baru. Lalu apa lagi? Masih ada satu pendadaran. Kakakmu masih harus melakukan tugas yang sangat berat sebelum ia diterima menjadi seorang prajurit. Pendadaran apa lagi? Karena itulah aku diminta untuk datang menemuimu. Sudah terlampau lama ia rindu kepadamu. Justru kau sering nakal di masa kecilmu. Benar begitu? Ah! Bukan aku yang nakal, tetapi kakang pikatan. Barangkali begitu. Tetapi kau tidak dilupakannya. Kenapa hanya aku dan bukan ibu? Aku tidak tahu. Aku belum mengenalmu dan juga belum mengenal ibumu. Tetapi menurut kakakmu, ia agak berbeda pendirian dengan ibumu menghadapi kampung halamannya. Ia bercita-cita untuk merubah care dan tata kehidupan di padukuhan ini dan sekitarnya. Tetapi ibumu tidak sependapat. Dan karena itu kakang pikatan meninggalkan padukuhan ini untuk waktu yang tidak terbatas? Sebagian. Tetapi sebagian karena ia mempunyai cita-cita yang lain pula, yang seimbang dengan cita-citanya di padukuhan ini. Menjadi seorang prajurit? Ya. Menjadi seorang prajurit. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, mudah-mudahan kakang dapat berhasil. Ia akan bangga. Aku dan seluruh keluarga ku akan bangga juga. Seorang di antara kami menjadi seorang prajurit. Bukankah prajurit itu pelindung dan pengawas seisi negeri ini? Puranti tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ya. Begitulah. Dan agaknya karena itu pula pikatan ingin menjadi seorang prajurit. Prajurit yang baik. Apakah ada prajurit yang tidak baik? Tidak ada. Tetapi orang-orang yang menjadi prajurit itu ada yang tidak baik. Tetapi mereka pasti akan dihukum oleh panglimanya. Wiat sih masih mengangguk-anggukan kepalanya. Aku membawa pesan kakakmu itu. Oh, kau belum mengatakan pesan itu. Puranti terdiam. Dipandanginya wajah Wiat sih sejenak. Wajah yang memancarkan beribu-ribu macam pertanyaan yang tersimpan di dalam hatinya. Wiat sih berkata Puranti kemudian, kakakmu ingin minta doamu, agar di dalam pendadaran yang terakhir ia berhasil. Apakah pendadaran itu terlampau berat? Apakah yang harus dikerjakan? Puranti tidak segera menjawab. Sejenak ia ragu-ragu, apakah ia harus berterus terang? Apa desak Wiat sih? Pikatan harus pergi. Pergi? Kemana? Wiat sih suara Puranti merendah, demak yang sedang sibuk menenteramkan daerah bergolak di pesisi rutara sebelah timur, merasa terganggu oleh segerombolan penjahat yang bersembunyi di Goa Wapabelan. Sementara para prajurit masih harus menghadapi huru-hara itu, maka adalah kebetulan sekali bahwa ada beberapa orang yang akan menyatakan dirinya untuk menjadi calon prajurit. Kepada mereka itulah diserahkan tugas yang tidak begitu berat dibanding dengan tugas para prajurit itu sendiri. Menangkap penjahat yang ada di Goa Wapabelan itu? Puranti menganggukan kepalanya. Jadi kokang pikatan harus pergi berperang melawan penjahat-penjahat itu. Ya. Dan penjahat itu demikian ganasnya sehingga demak merasa terganggu karenanya? Ya. Apakah padukuhan di sekitar Goa itu tidak ada laki-laki yang mampu mengalahkannya? Kalau tidak seorang diri, maka mereka dapat datang beramai-ramai. Sepuluh atau dua puluh orang. Penjahat itu bukan penjahat-penjahat kecil wiat sih. Ada tiga orang yang memegang pimpinan. Dua di antaranya benar-benar sepasang kakak beradik yang luar biasa. Oh, apakah kakang pikatan akan dapat melakukannya? Kakang pikatan tidak pernah berkelahi sepanjang hidupnya. Ia adalah seorang anak muda pendiam, dan bahkan selalu menghindar pertengkaran. Tetapi pikatan sudah membawa bekal yang cukup, wiat sih. Itulah sebabnya ia baru beberapa hari berada di demak. Apakah selama ini ia berguru kepada seseorang? Puranti mengangguk. Siapa? Siapakah gurunya? Ayahku. Oh, jadi kau puteri dari guru kakang pikatan? Ya, dan ia minta tolong kepadaku untuk menyampaikan pesannya. Ia minta diri dan doamu. Kenapa ia tidak datang sendiri? Pikatan ingin sekali datang sendiri menemui kau. Tetapi ia tidak mempunyai waktu. Ia harus tetap berada di demak. Setiap waktu ia harus berangkat. Tetapi dari mana kau tahu hal itu, dan kapan kakang pikatan memberikan pesan itu? Aku dapat menjumpainya selagi ia mendapat waktu beristirahat sejenak dan berjalan-jalan di dalam kota. Selebihnya ia harus tinggal di baraknya. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, apakah ibu boleh mendengar? Tidak seluruhnya. Mungkin ibumu tidak sependapat. Tetapi kau sampaikan saja semilah baktinya dan permohonannya agar ibumu juga berdoa untuk keselamatannya. Ibu juga selalu menunggunya. Mungkin ibu sering marah kepada kakang pikatan. Tetapi ia mengharap kakang pikatan segera pulang meskipun ibu tidak ingin melihat kakang membuat bendungan itu. Aku akan menyampaikannya. Kalau ada waktu, katakanlah kepadanya, aku dan ibu rindu kepadanya. Puranti menganggukkan kepalanya. Lalu, aku kira, aku sudah cukup. Sekian lama aku menunggu. Baru sekarang aku dapat menyampaikannya. Besok aku harus kembali. Kakang pikatan dapat berangkat setiap saat. Di mana kau bermalam bertanya Wiad Sih, apakah kau tidak bermalam di sini saja? Puranti menggelengkan kepalanya. Jadi di mana? Aku bermalam di hutan Sambirata. Di hutan Sambirata, Wiad Sih terkejut. Ya, di hutan yang wingit itu. Tidak seorang pun yang berani memasukinya tanpa kepentingan yang sangat mendesak. Kau bermalam di sana seorang diri. Ya, aku bermalam di hutan itu seorang diri. Niatku baik dan aku tidak mengganggu siapapun. Kecuali itu, aku serahkan diriku sepenuhnya kepada Allah SWT. Seandainya ada mahluk halus di hutan itu yang mengganggu ku, maka kekuasaan Allah tidak akan dapat diingkari lagi. Kekuasaan Allah melampaui segala galanya yang kasat methe ataupun yang tidak. Oh, Wiad Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Aku bermalam beberapa malam di hutan itu menunggu kesempatan menemuimu tanpa dicurigai seseorang. Tetapi aku hampir gagal. Akhirnya aku paksa juga memasuki halaman rumah ini. Adalah kebetulan sekali aku mengetuk dinding pada bilik yang benar. Wiad Sih masih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi heran dan kagum kepada perempuan yang bernama, Puranti itu tampaknya ia seorang yang tangkas, berani, dan sudah tentu pandai memergunakan pedang yang dibawanya itu. Tidak ada seorang perempuan pun, di sekitar alas samirata yang berpakaian serupa itu dan apalagi membawa pedang di lambung. Tetapi seperti yang dikatakannya, Puranti adalah anak perempuan dari guru kakaknya. Ia tentu mendapat warisan dari ayahnya. Bukan berupa harta benda. Tetapi ia pasti mempunyai kemampuan seperti ayahnya, atau setidak-tidaknya sebagian dari kepandayan ayahnya itu. Wiad Sih berkata Puranti itu selanjutnya, aku akan segera minta diri. Besok pagi-pagi benar aku sudah meninggalkan hutan samirata. Aku akan kembali ke padepokanku dahulu, sebelum aku pergi ke Demak. Dimanakah padepokanmu? Dikak pegunungan gajah mungkur. Dimanakah letaknya? Di lareng utara gunung merbabu. Gunung yang tampak dari padukuhanmu ini. Gunung merapi maksudmu. Di sebelahnya. Bukankah kau melihat puncak yang satu lagi itulah gunung merbabu? Dan rumahmu berada di seberang gunung itu. Puranti menganggukan kepalanya. Jauh sekali. Puranti menggeleng, tidak begitu jauh. Dan kau pergi ke sana sendiri melalui hutan, lembah dan gunung? Ya. Wiad Sih menarik nafas dalam-dalam. Tidak terbayangkan olehnya, bagaimana sulitnya perjalanan Puranti. Tetapi agaknya perempuan dengan pedang di lambung itu tidak akan mengalami kesulitan di perjalanannya. Kau baik sekali berkata Wiad Sih. Kemudian, kau telah sudi menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menyampaikan pesan kakakku. Seharusnya kau tidak perlu bersusah payah berbuat demikian. Kau adalah anak gurunya. Seharusnya kakang pikatan menghormatimu. Bukan sebaliknya, malahan ia menyuruhmu menempuh perjalanan sejauh itu. Apalagi kau seorang perempuan. Puranti tersenyum, katanya, bukan ia yang menyuruhku. Akulah yang menawarkan diriku untuk menolongnya. Selain dari itu, aku memang ingin melihat adik pikatan yang cantik ini meskipun nakal sekali. Ah wajah Wiad Sih menjadi kemerah-merahan. Sudahlah. Masuklah ke dalam bilikmu. Hari telah jauh malam. Bukankah kau tidak biasa berada di luar di malam hari? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tetapi masuklah. Aku akan sering datang kemari. Sering datang kemari Wiad Sih menjadi heran, bagaimana mungkin. Rumahmu jauh sekali. Puranti tersenyum. Katanya kemudian, tidak terlalu sering. Tetapi sekali-sekali kelak aku akan kembali kemari. Terima kasih. Kau terlalu baik. Sekarang masuklah. Aku tunggukah sampai di dalam. Wiad Sih ragu-ragu sejenak. Tetapi puranti mendesaknya, masuklah. Kau dengar suara kotekan itu? Mereka pasti para peronda yang berteliling. Wiad Sih mengangguk. Perlahan-lahan ia bergeser dari tempatnya. Sejenak kemudian ia berjalan melintasi longkangan naik ke tangga pintu butulan. Di muka pintu ia masih berpaling, tetapi ia hanya melihat bayangan hitam di sudut rumahnya. Bayangan puranti yang masih saja berlindung di dalam kegelapan. Namun demikian Wiad Sih masih melihat puranti melambaikan tangannya. Wiad Sih pun melambaikan tangannya pula. Sejenak ia masih berdiri termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia pun segera masuk ke dalam. Perlahan-lahan sekali ia menutup pintu rumahnya dan menyewaraknya dari dalam. Sambil berjingkat ia berjalan dengan hati-hati, kembali ke dalam biliknya. Perlahan-lahan dibaringkannya tubuhnya menelentang. Tetapi ia sama sekali tidak segera memejamkan matanya. Dicobanya membayangkan kembali perempuan yang bernama puranti itu, selagi ia berpakaian sebagai seorang gadis pedesan yang sederhana, melintasi jalan ketika ia kembali dari mencuci pakaian bersama kawan-kawannya. Dan baru saja ia bertemu dengan gadis itu juga, tetapi dengan pakaian yang jauh berbeda. Ia baik sekali. Ia baik terhadap kami, mungkin juga baik sekali terhadap kakang pikatan. Atau barangkali Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bergumam, kalau saja ia kelak dapat menjadi kakak iparku. Ia pasti sangat baik, dan barangkali ia mau mengajarku olahkan huragan. Sekedar untuk menjaga diri. Wiatsih tidak segera dapat terhidur. Tetapi ia berangan-angan hampir semalam penuh. Ketika ayam jantan berkokok di pagi buta, Wiatsih masih belum juga tidur. Bahkan ia bergumam, mungkin puranti sudah meninggalkan alas sambirata. Tiba-tiba bulu di seluruh tubuhnya meremang. Hutan itu meskipun tidak begitu besar, tetapi wingit. Hanya mereka yang mempunyai keperluan yang sangat mendesak sajalah yang berani memasukinya. Itu pun dengan segala macam syarat untuk keselamatannya. Dalam pada itu, seperti yang diduga oleh Wiatsih, puranti pun telah berkemas pada saat tayam jantan berkokok. Tetapi berbeda dengan Wiatsih, ia justru telah dapat tidur nyenyak begitu ia datang dari rumah Wiatsih. Setelah membenahi pakaiannya, maka ia pun segera meninggalkan alas sambirata. Puranti singgah sebentar di Kali Kuning untuk mencuci mukanya dan sedikit membasahi tubuhnya. Kemudian dengan pakaian seorang perempuan petani ia mulai perjalanannya kembali kepada pokannya di lereng pegunungan Gajah Mungkur. Meskipun kadang-kadang puranti menjumpai persoalan-persoalan kecil di perjalanan, namun persoalan-persoalan itu sama sekali tidak menghambatnya apalagi menghalangi perjalanannya. Ia datang ke padepokannya seperti yang direncanakan setelah puranti bermalam di perjalanannya satu malam. Apakah kau dapat bertemu dengan adik pikatan bertanya ayahnya, penghuni padepokan di kaki pegunungan Gajah Mungkur itu. Padepokan kecil yang tidak banyak diketahui orang. Ya ayah, aku sudah berhasil menemuinya. Aku sudah menyampaikan pesan kakang pikatan kepadanya. Anak itu memang anak yang manis. Agaknya ia sangat rindu kepada kakaknya. Ayah puranti, yang disebut oleh orang-orang di sekitarnya Kiai Pucang Tunggal, mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, tentu. Gadis itu pasti sudah merindukannya. Pikatan adalah satu-satunya saudaranya. Ia tidak mengenal ayahnya sejak anak-anak. Bagainya pikatan adalah kakaknya sekaligus ayahnya. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu diceritakannya pertemuannya dengan gadis di sebelah hutan sambirata itu. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-angguk pula. Ia dapat membayangkan, perpisahan yang sudah beberapa tahun itu pasti menumbuhkan perasaan rindu yang luar biasa. Seharusnya pikatan menengok adiknya terlebih dahulu sebelum ia pergi ke demat. Ternyata ia tidak dapat meninggalkan kota sebelum ia selesai dengan pendadaran terakhir, berkata Puranti. Kiai Pucang Tunggal masih saja mengangguk-angguk. Katanya, tetapi ia akan segera menyelesaikan tugasnya. Tetapi tugas yang dibebankan kepadanya terlampau berat ayah. Penjahat di Gua Wapabelan itu adalah penjahat yang hampir tidak terlawan. Sepasang harimau dari Pabelan itu benar-benar sepasang harimau yang buas. Tetapi ia tidak pergi seorang diri. Setiap kelompok pendadaran terdiri dari sepuluh orang. Demikian juga kelompok kakang pikatan. Mereka bersepuluh pergi ke Gua Wapabelan itu. Sepuluh orang ayahnya mengerutkan keningnya. Ya, demikianlah rencana yang dikatakannya kepadaku. Sepuluh orang. Hanya sepuluh orang ayahnya bergumam. Kenapa, ayah? Apakah ayah mempunyai pertimbangan lain? Tidak, tidak Puranti. Aku tidak mempunyai pertimbangan apapun. Tetapi agaknya ayah sedikit bimbang. Kiai Pucang Tunggal tidak segera menyaut. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah tidak ada seorang pun prajurit yang ikut serta? Mereka dipimpin oleh seorang prajurit. Tidak lebih dari seorang prajurit, karena sebagian terbesar dari prajurit demak sedang melawat ke timur. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Namun tatapan matanya seakan-akan jauh membenam ke dunia angan-angannya. Apakah yang ayah cemaskan bertanya Puranti? Apakah pikatan termasuk seorang calon yang baik? Maksud tayah dibandingkan dengan kawan-kawannya? Ya. Ya ayah kakang pikatan termasuk calon yang baik. Meskipun kakang pikatan tidak menunjukkan seluruh kemampuannya, namun sudah nampak kelebihannya dari calon-calon yang lain. Usahanya mengumpulkan bekal dipadepokan ini tidak sia-sia. Kiai Pucang Tunggal mengangguk kecil. Sejenak ia merenung. Namun sejenak kemudian ia berkata, Apakah kau akan menemuinya? Ya ayah. Aku akan menyampaikan hasil perjalananku. Aku sudah menyampaikan pesannya. Baiklah. Pergilah ke demak. Katakan bahwa kau telah berjumpa dengan adiknya, Ayahnya berhenti sejenak, lalu, tetapi kau tidak usah tergesa-gesa kembali. Maksud ayah. Bukankah pikatan akan pergi ke Goa Wapablan? Ya puranti mengangguk. Awasilah anak itu. Ayah. Bukankah ia pergi bersama beberapa orang calon prajurit dan dipimpin oleh seorang prajurit? Bagaimana mungkin aku dapat pergi bersama mereka? Kau tidak pergi bersama mereka. Tetapi kau dapat mengawasi mereka. Aku merasa cemas, bahwa sesuatu akan terjadi. Penjahat yang bersembunyi di Goa Wapablan menurut pendengaranku adalah penjahat-penjahat yang bertangan api. Dari tangannya seakan-akan dapat menyala api yang membakar setiap orang yang disentuhnya. Benar begitu? Tidak seperti arti katanya bahwa tangannya dapat menyala. Tetapi sepasang kakak beradik yang memimpin penjahat-penjahat itu mempunyai kecepatan tangan yang luar biasa. Tusukan jari-jarinya dapat melubangi perut seperti ujung pedang. Kau mengerti? Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Aku sudah memberi bekal olah kanuragan secukupnya kepada pikatan. Tetapi aku tidak tahu, bagaimanakah kawan-kawannya yang lain. Seandainya pada suatu saat pikatan harus menghadapi dua kakak beradik itu, maka aku kira ia tidak akan mampu. Puranti mengangguk pula. Apakah kau mengerti maksudku? Aku mengerti ayah. Apalagi kalau guru mereka ada di goa itu pula. Jangankan sepuluh orang, dua kali lipat dari itu tidak akan dapat mengalahkan kelompok penjahat di goa wa pablan itu. Apakah ayah tahu, berapa orang yang bersembunyi di goa wa itu seluruhnya? Aku tidak tahu Puranti. Tetapi kira-kira juga sekitar sepuluh orang. Puranti menggigit bibirnya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, apakah tandanya kalau guru mereka sedang berada di tempat itu pula ayah? Tidak ada tanda-tanda khusus Puranti. Tetapi hal itu jarang sekali terjadi. Menurut pendengaranku, gurunya berasal dari tempat yang jauh. Jauh sekali. Puranti mengangguk-angguk, setiap kali. Ia mencoba mengerti semua yang dikatakan oleh ayahnya itu. Sejenak terbayang di wajahnya, laki-laki yang tinggi besar, bertubuh kasar, berjambang dan berjanggut kusut duduk di muka mulut goa wa pablan. Seakan-akan mereka sengaja menunggu kedatangan calon-calon prajurit yang masih hijau. Memasukkan mereka ke dalam perangkap dan langsung membinasakannya seorang demi seorang. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Baiklah ayah berkata Puranti kemudian, aku akan mengikuti kelompok calon-calon prajurit yang sedang mengalami pendadaran. Mereka diterima apabila mereka dapat mengalahkan penjahat-penjahat itu. Ya, pergilah. Aku kira perwira yang mengirimkan sepuluh orang itu agak salah hitung. Benar-benar suatu pendadaran yang berbahaya. Mereka harus mengirim sedikitnya lima belas orang. Tetapi aku tidak berhak mengubah keputusan itu. Semuanya tergantung kepada para pendega di Demak. Puranti tidak menyaut. Namun hatinya menjadi berdebar-debar. Kapan kau akan berangkat ke Demak bertanya ayahnya kemudian. Besok ayah. Besok aku akan pergi. Aku tidak tahu kapan kakang pikatan akan dikirim ke goa wapabelan. Aku kira keberangkatan mereka akan begitu tiba-tiba. Beberapa calon yang lain akan mengalami pendadaran yang lain pula. Sekelompok dari mereka akan dikirim untuk membantu para penduduk di bergota. Sawah dan ladang mereka tidak dapat digarap dengan tenang. Apalagi ternak mereka selalu hilang. Di sana berkeliaran beberapa ekor harimau yang sangat garang. Itu lebih baik daripada pergi ke goa wapabelan sahut ayahnya, tetapi jangan membuat hatinya kecil. Kau tidak usah mengatakan bahwa kau akan melihat kelompok itu berjuang menangkap penjahat-penjahat itu. Ya ayah. Nah, masih ada waktu semalam bagaimu. Apakah kau sudah memahami ungkapan tenaga cadangan seperti yang aku berikan itu? Mungkin kau berhasil membangunkannya dalam waktu yang singkat. Tetapi hubungan antara tenaga cadangan dengan senjata di tanganmu, apabila kau bersenjata, masih kurang serasi. Kau belum dapat memperhitungkan dengan tepat kemampuan senjatamu dan kekuatan yang tersalur padanya, sehingga kadang-kadang justru senjatamulah yang kau rusakkan sendiri. Puranti mengangguk sambil menjawab, aku sudah mencoba ayah. Hampir setiap malam, meskipun di perjalanan aku selalu mencoba mematangkannya. Aku kira aku sudah mendapat banyak kemajuan. Ayahnya memandang putri satu-satunya itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, bagus puranti. Namun, biarlah aku nanti malam melihat, apakah kau sudah berhasil. Demikianlah, setiap kali ayahnya, Kiai Pucang Tunggal, selalu menilih kemajuan anaknya dengan tekun. Kadang-kadang bahkan terlampau berat bagi anaknya, seorang gadis. Namun demikian, puranti tumbuh menjadi seorang gadis yang luar biasa. Sejak kecil ia sudah mengenal tata gerak di dalam melahkan huragan. Apalagi sejak ibunya meninggal. Karena ayahnya tidak mau kawin lagi, maka puranti adalah satu-satunya kawannya. Ia tidak mempunyai keluarga yang lain selain gadis itu. Ia tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai sanak keluarga yang dekat. Karena itu, maka agar ilmunya tidak punah, dididiknya satu-satunya keluarganya itu meskipun ia seorang perempuan. Baru beberapa tahun kemudian, datang secara kebetulan seorang anak muda yang kurus dan letih. Namun dari matanya memancar hatinya yang membara. Pikatan. Semula hanya terdorong oleh belas kasehan, maka pikatan dipeliharanya. Anak yang merantau tanpa bekal apapun itu, banyak mengalami kepahitan hidup di perjalanan. Namun lambat laun, ternyata bahwa pikatan memiliki kemampuan untuk menerima ilmu olahkan huragan. Dan pikatanlah satu-satunya murid Kiai Pucang Tunggal selain anaknya sendiri. Pikatan ternyata mempelajari ilmunya dengan tekun. Bukan saja olahkan huragan, tetapi banyak pula nasihat dan pandangan tentang kehidupan ini yang diberikannya kepada murid satu-satunya itu, seperti ia mendidik anaknya sendiri. Sehingga pada suatu ketika, setelah pikatan mempelajari ilmu kan huragan beberapa tahun, barulah ia dilepaskan untuk melanjutkan niatnya, menjadi seorang prajurit. Tidak mudah untuk menjadi seorang prajurit berkata Kiai Pucang Tunggal pada saat pikatan berangkat ke demat. Kau harus melewati beberapa macam pendadaran. Seorang pamingit pernah gagal di dalam pendadaran. Tetapi karena kesombongannya, maka ia justru harus menebus dengan nyawanya. Pikatan hanya menundukkan kepalanya saja. Nah, sekarang kau sudah memiliki bekal itu. Pergilah. Mudah-mudahan kau tidak gagal. Dan pikatan pun kemudian pergi ke demat, menyatakan diri untuk menjadi seorang calon prajurit. Beberapa macam pendadaran sudah dapat dilaluinya dengan mudah, tanpa memeras segenap kemampuannya. Tinggal pendadaran yang terakhir. Menangkap penjahat yang bersembunyi di Gua Wapabelan. Penjahat yang selalu mengganggu ketenteraman rakyat di sekitarnya. Bahkan sampai tempat yang agak jauh. Mereka datang seperti hantu di tengah malam, dan pergi seperti awan dihembus angin. Begitu tiba-tiba. Namun bekas yang ditinggalkan kadang-kadang sangat mengerikan. Korban jiwa dan harta benda. Balikan kadang-kadang lebih dari itu. Rumah yang menjadi abu dan perempuan yang hilang. Namun agaknya orang-orang demak menganggap gerombolan itu terlampau kecil, sehingga mereka menganggap bahwa 10 orang calon prajurit di bawah pimpinan seorang prajurit sudah cukup untuk menangkap mereka. Demikianlah, maka ketika matahari pecah di timur, puranti berangkat seorang diri ke demak untuk menemui pikatan. Menyampaikan kabar keselamatan keluarganya dan kerinduan adik serta ibunya. Perjalanan ke demak sudah terlampau sering ditempuh oleh puranti, sehingga ia dapat memilih jalan yang paling dekat dan paling aman baginya, bagi seorang gadis petani. Di punggungnya puranti menjinjing sebuah bakul berisi bekal dan pakaian. Namun juga sebilah pedang pendek. Tangkainya yang mencuatlah dikaburkannya dengan berbagai macam barang. Bahkan bahan-bahan mentah. Seperti biasanya puranti sama sekali tidak menghiraukan di mana ia akan bermalam. Latihan jasmaniah yang dilakukannya sejak kanak-kanak memberinya kemampuan yang besar, melampaui kekuatan jasmaniah orang kebanyakan. Ia dapat tidur di pepohonan di pinggir hutan, atau bahkan di kuburan sekalipun. Yang diperlukan di saat-saat tertentu di perjalanan hanyalah air. Tanpa kesukaran apapun, puranti segera dapat menemui pikatan demikian ia sampai ke demak. Dengan mengaku sebagai adiknya, ia diperkenankan menemui pikatan di baraknya. Kau sudah menemui wiatsi bertanya pikatan puranti mengangguk. Ya, aku berhasil menemukan uya dan berbicara dengan adikmu. Pikatan mengerutkan keningnya ketika ia mendengarkan puranti bercerita. Jadi kau berada di Sambirata beberapa malam? Ya, di mana kau bermalam? Di hutan Sambirata. Di hutan itu? Ya, aku lupa mengatakan kepadamu bahwa hutan itu terlampau wingit. Tetapi tidak terjadi apapun atasku. Aku tidak bermaksud jelek dan aku tidak berbuat apa-apa di sana kecuali tidur. Di hutan kecil itu ada binatang buas dan terlebih-lebih lagi ular. Aku tidur di cabang pepohonan. Hempikatan menarik nafas dalam-dalam, kau tidak pantas disebut seorang perempuan. Kau melampaui laki-laki. Hi, apakah aku bukan seorang perempuan, seorang gadis? Ya, ya. Kau tetap seorang gadis. Tetapi sifat-sifatmu. Mungkin karena ayahmu merindukan seorang anak laki-laki, maka kau telah dibentuknya menjadi seorang laki-laki. Kau salah pikatan. Aku tetap seorang perempuan. Apakah kau tidak percaya? Tentu, tentu aku percaya kepadamu pikatan berhenti sejenak sambil tersenyum, lalu, dan di mana kau bermalam di sini? Di mana? Puranti tersenyum. Di bawah randu alas di pinggir kota itu. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, apakah aku dapat menjumpai tiga orang perempuan seperti kau ini di seluruh demat? Puranti masih tersenyum. Dan senyuman itu benar-benar senyum seorang gadis. Sejenak mereka saling berdiam diri. Pada senyum puranti, terbayang wajah Wiat Sih yang suram. Pikatan tidak dapat mengatakan apakah yang mirip pada kedua gadis itu. Tetapi sepintas ia melihat beberapa persamaan. Bibirnya berkata pikatan di dalam hatinya. Tetapi ia menggeleng, bibir puranti sangat tipis. Itulah sebabnya ia suka berbicara tanpa henti-hentinya apabila mendapat kesempatan. Matanya pun tidak. Metu Wiat Sih agak redup, seperti sedang bermimpi. Tetapi metapuranti tajam penuh gairah memandang kehidupan. Pikatan menggelengkan kepalanya. Ia tidak dapat menemukan kesamaan itu. Dan tidak ada orang lain yang dapat menolongnya, mengatakan, bahwa kesamaan itu tidak tersangkut pada kedua wajah gadis-gadis itu. Tetapi tersangkut di dalam hatinya sendiri. Kedua gadis itu telah melekat di hatinya meskipun mendapat tempat yang berbeda. Namun kedua wajah yang berbeda itu, sama-sama telah membayanginya. Selalu membayanginya. Itulah kesamaan di dalam kelainannya. Tetapi pikatan tidak dapat menyebutnya bahwa ia mencintai keduanya. Wiat Sih adalah satu-satunya saudaranya, sedang puranti adalah seorang gadis yang sangat menarik baginya. Pikatan yang sedang termenung itu terkejut ketika ia mendengar puranti bertanya, Apakah kakang pikatan benar-benar akan melaksanakan pendadaran seperti yang kakang katakan? Ya. Aku akan segera berangkat. Kami menunggu perintah. Setiap saat kami akan pergi. Menurut penyelidikan, saat-saat terakhir pemimpin penjahat yang bersarang di Goa Wapablan itu tidak sedang berada di sorangnya. Itulah sebabnya kami sedang menunggu. Apabila kami mendapat keterangan bahwa mereka sudah kembali, kami akan segera menangkap mereka. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sejenak kemudian ia bertanya apakah kau pernah mendengar serba sedikit tentang penjahat yang bersarang di Goa Wapablan? Kami mendapat beberapa keterangan tentang mereka jawab pikatan, prajurit yang akan memimpin kami telah memberikan beberapa petunjuk tentang letak Goa tersebut dan beberapa orang penghuninya. Jumlah mereka sekitar 12 orang, tetapi sebagian dari mereka adalah penjahat-penjahat kecil yang hanya tunduk kepada perintah 3 orang, di antara mereka termasuk orang terkuat dan dua di antaranya, kakak beradik, adalah orang-orang yang luar biasa. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pimpinan prajurit di Demak tidak merahasiakannya. Bahkan mereka telah mendapat kegambaran yang jelas tentang Goa Wapablan, sehingga dugaan ayahnya bahwa mereka telah salah menilai, agaknya tidak tepat. Kami akan berangkat ke sana segera. Tetapi menurut perintah terakhir kami tidak lagi bersepuluh seperti mereka yang melakukan pendadaran yang lain. Puranti mengerutkan keningnya. Jadi, berapa orang yang akan berangkat? 15 orang. Oh Puranti berdesah, jadi 15 orang dan ia berkata pula di dalam hatinya, jadi ayah memang benar. Bukan salah menilai, tetapi jumlah itu yang ditambah. Kapan kah kira-kira kalian akan berangkat? Kami tidak tahu tetapi segera kami mendapat penjelasan itu, bahwa mereka telah kembali, kami akan segera berangkat. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Bagaimanakah kiranya kalau ia berkata berterus terang, bahwa ia ingin juga pergi ke Goa Wapablan? Pikatan yang melihat keragu-raguan membayang di wajah Puranti, mencoba untuk menenangkannya, meskipun ia salah tebak, jangan cemas. Perwira prajurit yang memimpin kami adalah orang yang cukup berpengalaman menghadapi penjahat-penjahat yang licik sekalipun. Puranti mengangguk. Tetapi ia menjawab, Aku tidak meragukan kalian. Tetapi aku ragu-ragu untuk menyatakan isi hatiku, apakah yang akan kau katakan? Kakang pikatan nada suara Puranti menurun, apakah aku boleh ikut bersama kalian? Himetap pikatan terbelalak. Namun kemudian ia tertawa kau memang gadis aneh. Kami tidak sekedar bertamasya ke Goa Wapablan. Kami akan menangkap penjahat-penjahat besar yang berbahaya. Kakak beradik yang memimpin gerombolan penjahat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Menurut kegambaran yang kami terima, mereka memiliki ilmu yang dasyat. Karena latihan yang matang, maka jari-jari tangannya merupakan senjata yang paling dipercayainya, di samping senjata-senjatanya yang lain. Apakah kau pernah mendengar, bagaimana orang-orang di sekitarnya, atau orang-orang yang berilmu yang pernah mencoba membinasakan mereka tetapi gagal? Mereka menyebut kakak beradik itu bertangan baja. Sepasang hantu bertangan baja. Bertangan baja atau bertangan api bertanya Puranti. Eh, ya. Sepasang hantu bertangan api, dari mana kau dengar nama itu? Ayah pernah menyebutnya. Ya, guru benar, orang menamakannya sepasang hantu bertangan api, meskipun tangannya sama sekali tidak dapat menyala atau membara, tetapi tangannya benar-benar serupa api. Sentuhan jari-jarinya dapat menghanguskan kulit. Apalagi pukulannya. Puranti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, Aku hanya akan melihat dari kejauhan. Puranti berkata pikatan, Aku tahu, bahwa kau memiliki ilmu yang cukup, karena ayahmu telah memberimu beberapa petunjuk dan tuntunan tentang tata bela diri. Tetapi untuk pergi ke Gua Wapabelan adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Puranti tidak menyaut. Hanya laki-laki yang mengemban tugas sajalah yang akan pergi ke sana. Tanpa tugas dan cita-cita, setiap orang akan segan masuk ke dalam liang ular negai yang sangat berbisa. Karena itu, sebaiknya kau menunggui pohon randu alas di pinggir kota itu saja. Ah Puranti memotong, Aku tidak akan mendekat. Aku hanya akan melihat dari kejauhan. Tetapi itu sangat berbahaya. Kau kira, satu dua di antara mereka tidak akan tertarik akan kehadiranmu, kehadiran seorang gadis di dekat sebuah gua wasarang penjahat? Kalau aku tertangkap, aku adalah seorang laki-laki. Mungkin aku akan disiksa dan kemudian dibunuh. Tetapi persoalanku segera akan selesai. Berbeda dengan kau Puranti. Kau adalah seorang gadis. Dan penjahat-penjahat itu adalah laki-laki liar dan kasar. Kau dapat membayangkan apa yang dapat terjadi atasmu. Memang terasa bulu-bulu kuduk Puranti berdiri. Seandainya pikatan menyebutkan beberapa macam kelebihan penjahat itu, bahkan ilmu yang mengerikan sekalipun, agaknya Puranti tidak akan takut. Tetapi justru karena pikatan menunjuk tentang kegadisannya lah, maka terasa seluruh tubuhnya meremang. Memang aku tidak akan dapat ingkar. Aku adalah seorang gadis, katanya di dalam hati. Karena itu pulanglah Puranti. Puranti tidak menyaut. Kau akan mengganggu tugasku. Di dalam saat-saat yang berbahaya aku tidak akan dapat tinggal diam. Aku harus melindungimu. Puranti menganggukan kepalanya. Kau mengerti. Tetapi, bagaimana kalau aku bersembunyi sehingga mereka tidak akan dapat melihat aku? Aku kira aku dapat melakukannya dengan baik. Aku sering tidur di atas cabang-cabang pepohonan. Aku percaya. Keberanianmu melampaui keberanian seorang laki-laki. Tetapi kau kadang-kadang hanya sekedar didorong oleh perasaanmu saja. Kau kurang menilai dan memperhitungkan keadaan. Kau kurang menghiraukan nalarmu. Puranti tidak menjawab lagi. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dan pikatan masih juga berkata, misalnya, adalah mencemaskan sekali, apabila orang lain mengetahui bahwa kau bermalam di hutan sambirata, meskipun akhirnya kau dapat keluar dengan selamat. Seandainya terjadi sesuatu atasmu, maka orang akan meletakkan kesalahannya kepadamu. Puranti masih tetap berdiam diri. Apakah kau dapat mengerti Puranti? Aku bermaksud baik. Mungkin kelak akan datang waktunya, kau ikut serta di dalam sekelompok orang-orang yang berilmu untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat di sekitarmu, di sekitar kita. Waktunya masih panjang. Tetapi bukan sepasang hantu bertangan api itu. Perlahan-lahan Puranti menganggukan kepalanya. Katanya, Baiklah kakang. Aku mengerti. Nah, kalau begitu, kembali sajalah. Katakan kepada guru bahwa aku mohon doanya, semoga aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. Puranti menganggukan kepalanya. Baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada ayah. Nah, aku kira kau tidak usah bermalam lagi di bawah randu atas itu. Tetapi aku belum ingin kembali hari ini. Besok pagi aku akan pulang. Apa yang akan kau lakukan di sini? Melihat-lihat. Jarang sekali aku sempat pergi ke kota. Aku akan mencari sekedar oleh-oleh buat ayah. Apa? Entahlah. Apa saja yang menarik. Karena itu aku akan pergi ke pasar. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau jangan berbuat aneh-aneh di sini puranti. Kau akan menjadi tontonan orang banyak. Kenapa? Bukankah aku berpakaian wajar sebagai seorang gadis tani? Apakah kain dan baju lurik ini tidak pantas bagiku? Pantas, pantas sekali. Pikatan berhenti sejenak. Lalu, maksudku, kalau kau mudah tersinggung, kau akan bertengkar. Aku yakin, bahwa orang-orang kebanyakan itu akan menyesal bertengkar dengan kau. Ah puranti justru tersenyum. Senyum seorang gadis petani. Sejenak kemudian maka puranti pun minta diri. Ia berjanji akan kembali kepada pokannya yang terasing dan terpencil itu besok pagi-pagi menjelang fajar, supaya perjalanannya cukup segar. Tetapi puranti sama sekali tidak meninggalkan kota. Bahkan setiap hari ia berusaha mengawasi barak pikatan, kalau-kalau ia melihat sekelompok calon prajurit meninggalkan barak. Hanya ada satu jalur jalan yang akan dilewatinya keluar dari kota ini ke arah selatan. Dan berkata puranti di dalam hatinya, seandainya mereka benar-benar pergi, maka mereka pasti akan melewati regol pada batas kota yang menghadap ke selatan itu. Dengan demikian, maka puranti pun tidak pernah lengah selalu berusaha mengawasi regol itu dari tempat persembunyiannya di luar kota yang jarang disentuh orang, di dekat sebatang randu alas yang besar. Di malam hari, puranti bergeser mendekati jalan dan tidur di balik semak-semak. Ia akan mendengar kalau ada sepasukan kecil calon prajurit yang lewat. Akhirnya yang ditunggu itu pun datang. Ketika fajar menyingsing di ujung malam yang dingin, dilihatnya sekelompok calon prajurit yang berjalan beriringan keluar dari regol. Perlahan-lahan puranti merayap ke tepi jalan, untuk meyakinkan, apakah yang lewat itu benar-benar calon prajurit yang akan pergi ke Gua Wapabelan. Ternyata di dalam kelompok itu terdapat pikatan. Dari balik gerumbul pohon jarak yang liar, ia dapat melihat anak muda itu berjalan dengan kepala tengadah di antara kawan-kawannya, anak-anak muda yang bertubuh kekar, yang pantas untuk menjadi seorang prajurit dari kerajaan besar seperti demat. Mereka sudah berangkat berkata puranti kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka puranti pun kemudian mempersiapkan dirinya pula. Ia berkemas dan dipakainya pakaiannya yang asing bagi seorang perempuan. Dengan mengenakan pakaian laki-laki ia lebih lincah melangkahkan kakinya dan menggerakkan tangannya. Namun demikian ia tetap seorang perempuan, sehingga ia masih juga memerlukan beberapa macam bekal yang dibungkusnya erat-erat, dan diikatnya pada ikat pinggangnya, sebelah menyebelah dengan pedangnya. Tetapi bagi puranti tidaklah mudah mengikuti perjalanan sekelompok prajurit tanpa dapat mereka lihat. Karena itu, maka puranti pun berketetapan untuk mendahului saja, memintas jalan-jalan sempit dan pematang. Ia sudah mendapat beberapa petunjuk dari ayahnya, jalan yang dapat ditempuhnya. Sebagai seorang yang berpengalaman menjelajahi tempat-tempat yang asing, maka puranti tidak banyak menemui kesulitan untuk menemukan jalan ke Gua Wapabelan, yang terletak di sebelah timur gunung Merapi, meskipun kadang-kadang ia harus bertanya-tanya kepada satu-dua orang di perjalanan. Puranti merasakan tatapan matu yang aneh dari orang-orang yang berpapasan dan ditanyainya jalan ke sebelah timur gunung Merapi itu, apalagi setelah mereka mendengar suaranya, suara seorang perempuan. Perempuan manakah yang berbuat aneh-aneh itu seseorang bertanya kepada kawannya. Kawannya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, agaknya ia sudah tidak waras lagi. Keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ketika, mereka melihat puranti berjalan menjauh, dada mereka menjadi berdebar-debar. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka terasa panasnya seakan-akan membakar kulit. Puranti yang berjalan di sebuah lapangan ilalang yang luas, merasa lehernya menjadi kering. Ia menjadi kecewa ketika ia memasuki daerah yang hijau di hadapannya. Ternyata bukannya sebuah padukuhan atau pategalan, tetapi sebuah hutan yang jarang, diseling oleh lapangan perglu yang kering. Bukan main panasnya gadis itu berdesah. Tetapi ia tidak segera menjumpai air. Apalagi air sumur, air sungai atau belik pun tidak dijumpainya pula. Meskipun demikian puranti tidak mau berhenti. Ia berjalan terus betapapun panasnya. Hanya sekali-kali ia memilih tanah yang terlindung bayang-bayang pepohonan yang menjadi semakin jarang untuk menjejakan kakinya. Tiba-tiba puranti mengerutkan keningnya. Ia melihat sebuah senggot bambu yang mencuat di balik pepohonan. Sumur desisnya ada juga orang membuat sumur di tempat serupa ini. Langkah puranti pun menjadi semakin cepat. Dan hatinya merasa semakin sejuk, meskipun ia belum meneguk air dari sumur yang benar-benar dilihatnya di sebuah halaman rumah yang terpencil itu. Rumah siapakah yang terletak di hutan perdu ini? Ia bertanya di dalam hatinya, apakah sebuah padepokan atau sebuah tempat pengasingan diri atau tempat yang pantas dicurigai? Tetapi untuk sementara puranti tidak menghiraukannya lagi. Ia merasa semakin haus. Dan karena itu, ia memerlukan air. Sejenak puranti berdiri di luar pagar batu halaman rumah yang kecil dan kotor itu. Ia menjadi ragu-ragu, karena rumah itu tampaknya sepi saja. Namun sambil menelan ludahnya yang menjadi hampir-hampir kering ia memandang sumur yang masah. Pasti ada penghuninya. Kalau tidak, sumur itu pasti kering di bagian atasnya, atau bahkan kering sama sekali, katanya di dalam hati. Akhirnya puranti tidak dapat menahan hausnya lagi. Perlahan-lahan ia memasuki halaman yang kotor itu, langsung pergi ke perigi, agar tidak menumbuhkan kecurigaan. Seandainya ada orang yang melihat dari kejauhan, orang itu akan segera mengetahuinya, bahwa ia sekedar memerlukan air. Ketika puranti menjengukkan kepalanya, dilihatnya air sumur itu cukup bening. Di ujung senggot tersangkut upih yang masih basah pula. Karena itu, puranti tidak ragu-ragu lagi. Kalau sumur itu sudah lama tidak ditimba, maka airnya pasti menjadi kotor. Tetapi agaknya sumur ini masih dipergunakan sehari-hari. Setelah minum beberapa teguk, terasa tubuh puranti menjadi segar kembali. Dibasahinya leher dan tangannya, kemudian ia mencuci kakinya pula. Disingsingkannya lengan baju dan lengan celananya. Sentuhan air itu terasa betapa sejuk di tubuhnya. Bahkan puranti pun kemudian mencuci mukanya pula dan membasahi ubun-ubunnya. Alangkah segarnya desisnya. Namun tiba-tiba puranti terdiam sejenak, seolah-olah membeku. Telinganya yang tajam mendengar desah nafas beberapa orang di sekitarnya. Mereka agaknya mencurigai aku katanya di dalam hati. Namun sejenak kemudian puranti berhasil melenyapkan kesan itu. Ia masih juga mencuci kaki dan tangannya. Kemudian menumpahkan sisi air dari dalam upih itu. Sejenak puranti menunggu. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyapanya. Karena itu, ia menjadi gelisah. Mungkin ia dianggap melanggar kesopanan. Tanpa minta izin lebih dahulu, ia sudah berani mengambil air dari sumur itu. Karena itu, puranti pun kemudian melepaskan senggot timba. Ia berdiri tegak sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dan ia masih juga mendengar dengus nafas beberapa orang. Tiga atau empat orang di sekitar tempat itu. Hati puranti, menjadi tidak enak. Kalau ia pergi begitu saja, maka orang-orang itu pasti akan menjadi semakin kesal kepadanya. Seolah-olah ia benar-benar orang yang tidak tahu adat. Tetapi bagaimana kalau mereka tetap saja bersembunyi? Apakah ia harus memanggil-manggil? Tiba-tiba puranti mengamat-amati dirinya sendiri. Mungkin pakaiannya yang aneh dan pedang di lambung itulah yang menimbulkan kecurigaan orang penghuni rumah itu. Karena itu, puranti pun segera berusaha untuk menghilangkan kesan-kesan yang mencurigakan itu. Perlahan-lahannya melangkah ke sebuah batu yang besar. Sambil menggeliat ia pun kemudian duduk di atas batu yang terletak di dalam bayangan dedaunan yang rimbun. Namun tiba-tiba puranti menjadi curiga. Dari balik semak-semak ia mendengar suara tertawa tertahan-tahan. Gila katanya di dalam hati, ternyata mereka bukan orang-orang yang dengan penuh kecurigaan memandangi pedangku bukan pula orang yang marah karena aku kurang sopan. Meskipun demikian puranti tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih tetap duduk, dan bahkan seolah-olah acuh tidak acuh atas keadaan di sekitarnya. Kenapa kau tidak mandi saja genduk terdengar suara laki-laki dari belakang semak-semak. Namun sejenak kemudian puranti melihat seorang anak muda yang muncul sambil tertawa. Tetapi puranti menyadari sepenuhnya, bahwa di sekitarnya tidak hanya ada seorang itu saja. Masih ada beberapa orang yang lain yang berada di sekitarnya. Sekian lama aku menunggumu di sini. Aku kira kau akan mandi. Tetapi ternyata kau hanya mencuci kaki dan mencuci muka. Suruh ia mandi terdengar suara yang lain. Ketika puranti berpaling dilihatnya seorang anak muda yang lain muncul pula dari balik gerumbul. Melihat kehadirannya puranti mengerutkan keningnya. Ia bertemu dengan anak muda itu di perjalanannya. Bahkan kepadanya ia bertanya jalan yang harus dilaluinya. Kau masih ingat padaku bertanya anak muda itu, bukankah kau tadi bertanya kepadaku? Nah, aku dengan tergesa-gesa mengambil jalan memintas dan menunggumu di sini. Ternyata tanpa kami persilahkankah sudah sudi singgah di gubuk kami ini. Puranti masih dam saja. Tanpa disadarinya ia memandang gubuk yang tampaknya sepi dan kotor. Kau heran, bahwa di sini ada gubuk terpencil ini berkata anak muda itu. Jangan menyesal bahwa kau terperosok ke dalam gubuk ini. Kami memang membuat gubuk terpencil ini untuk tujuan tertentu. Menyimpan barang-barang yang kami dapatkan dari usaha kami yang tidak disenangi oleh orang banyak. Tegasnya mencuri merampok dan sebangsanya. Juga kami pergunakan untuk menyimpan istri-istri kami. Sudah tentu kami tidak dapat melakukannya di padukuhan kami. Di padukuhan, kami adalah anak-anak terhormat. Ayahku bebahu padukuhan. Kalau rakyat padukuhan kami tahu, alangkah malunya keluarga kami. Karena itu, kami beberapa orang telah membangun gubuk ini di tempat terpencil yang tidak pernah dijamah orang. Hanya kadang-kadang ada orang mencari kayu yang sesat singgah dan minum di sumur ini. Atau kalau kami kebetulan berada di sini untuk menengok barang-barang kami. Atau orang lewat seperti kau. Puranti tidak menjawab. Ia masih tetap duduk di tempatnya. Namun sejenak kemudian ia melihat dua orang anak muda lagi yang berjalan mendekatinya. Empat orang desisnya. Kami kadang-kadang membawa perempuan ke tempat ini. Kemudian perempuan itu kami lemparkan dengan matel, tertutup. Mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini, berkata salah seorang dari mereka, tetapi keadaanmu agak berbeda. Kau datang sendiri apalagi kau membawa senjata. Hal ini belum pernah terjadi, sehingga kami juga belum tahu, apakah yang akan kami lakukan atasmu kelak. Kalau kau kami lepaskan, maka kau pasti akan berusaha membalas dendam dan dengan beberapa orang kau berusaha mencari tempat ini. Kita kurung perempuan itu seumur hidupnya di sini. Kalau kita pergi, kita ikat saja ia pada tiang. Apakah kami harus menyimpannya berpuluh-puluh tahun? Ia masih muda. Umurnya masih panjang, berkata yang lain. Bodoh sekali kau sahut yang lain pula, kalau perlu kita dapat memperpendeknya. Hampir berbareng kecepatannya tertawa. Dada puranti menjadi berdebar-debar melihat sikap mereka. Tampaknya mereka memang anak-anak yang berada dan bukan penjahat-penjahat yang berbuat demikian karena kekurangan atau karena petualangan yang liar. Agaknya karena pengaruh keadaan tertentu anak-anak muda ini berbuat demikian. Berbuat tidak sewajarnya. Kami kadang-kadang memerlukan sesuatu yang tidak dapat kami minta dari orang tua kami berkata salah seorang dari mereka, itulah sebabnya kami berusaha sendiri. Kami tidak ingin selalu menyusahkan hati orang tua kami dengan permintaan yang tidak kunjung habisnya. Kami sudah mendapatkan kuda yang paling bagus dari ayah-ayah kami. Tetapi kami ingin timang dan cincin permata. Lain kali kami ingin kris naga sastra atau pater meluk pitu. Itulah sebabnya kami berusaha mencukupi kebutuhan kami sendiri dengan care kami. Puranti memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah mereka cukup tampan dan bersih. Sayang tiba-tiba Puranti berdesah. Apa yang kau sayangkan bertanya salah seorang dari mereka. Kalian telah tersesat. Kalian tidak ingin menyusahkan orang tua kalian, tetapi kalian menyusahkan orang lain. Ah, tidak peduli dengan orang lain. Kalau aku sedang susah karena sesuatu sebab, orang lain itu tidak mempedulikan sama sekali. Apakah aku harus memikirkan kesusahan mereka? Kalau kau tidak sempat, kau memang tidak usah memikirkan kesusahan orang lain. Tetapi jangan menjadi sebab kesusahan itu sendiri. Hi, apakah kau anak seorang pertapa atau seorang petugas kerajaan barangkali? Apakah hanya para pertapa dan petugas kerajaan saja yang boleh berkata begitu? Apakah hanya para pemimpin agama saja yang harus berbuat baik sedang orang lain dapat berbuat sekehendah hati? Anak-anak muda itu tertawa semakin keras, sehingga puranti mengerutkan keningnya. Heh, jangan mencoba memengaruhi kami dengan cerita rahayal yang menjemukan itu. Seorang di antara mereka berkata sambil melangkah mendekat, kau terlalu cantik untuk berbicara tentang masalah-masalah rohaniah, justru kau dalam bentuk badaniah itulah yang membuat kami kehilangan akal. Kami tertarik kepadamu bukan karena masalah-masalah yang pelik dan tidak kami mengerti itu tetapi kami tertarik karena wadakmu. Karena kau yang tampak dimacu kami ini. Itulah sebabnya, maka hidup kalian terbatas pada hidup badani. Hidup jasmania yang sangat pendek ini. Kalian sama sekali tidak memandang masa yang panjang sesudah kehidupan wadak, kita ini. Dengan demikian maka hidup diliputi oleh segala macam nafsu badani semata meta. Sudahlah. Terima kasih alas nasihatmu. Kau memang berbakat untuk menjadi seorang pemimpin agama yang baik. Tetapi sayang, kita sekarang tidak berada di tempat ibadah. Kita sekarang berada di tengah-tengah hutan meskipun bukan hutan yang lebat. Yang ada hanyalah kau, seorang gadis, eh, apakah kau masih gadis? Selebihnya kami adalah laki-laki. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Agaknya anak-anak muda itu tidak dapat diajaknya berbicara. Bahkan keempatnya semakin lama menjadi semakin dekat. Salah seorang dari mereka berkata, jangan dipikirkan masalah yang tidak kita mengerti sepenuhnya itu. Yang kita mengerti adalah keadaan kita masing-masing. Tubuh wadah kita ini. Karena itu, marilah kita berbicara tentang wadah yang tampak ini. Anak muda itu tersenyum, lalu, kau, memang cantik sekali. Terasa seluruh tubuh puranti meremang. Memang agak lain menghadapi perampok atau penjahat dengan menghadapi anak-anak muda yang gila semacam ini. Lepaskan pedangmu. Kau akan menjadi semakin cantik. Berpakaianlah seperti seorang perempuan biasa. Hi, apakah kau orang banci? Sudahlah berkata puranti, aku berterima kasih bahwa aku sudah kau perbolakan mengambil layarmu. Sekarang aku akan meneruskan perjalanan. Hi, kau kira aku dapat memberikan air itu begitu saja? Di tempat yang kering ini, air pasti sangat berharga. Sama harganya dengan diri kita masing-masing. Nah, kau harus membayar air yang telah kau minum. Sudahlah berkata puranti, jangan berbicara tentang air, tentang kita masing-masing, dan melingkar-lingkar begitu. Aku, tahu apa yang kalian maksudkan. Kalian menginginkan aku. Bukankah begitu? Pertanyaan yang berterus terang itu benar-benar tidak disangka oleh anak-anak muda itu, sehingga dengan demikian mereka justru terdiam sejenak, mereka berdiri termangu-mangu dan saling berpandangan sesaat. Dalam pada itu puranti berkata seterusnya dengan tenang, maaf, kisana. Aku masih mempunyai tugas yang banyak sekali. Dan ketahuilah bahwa perbuatan kalian itu telah menyinggung perasaanku. Perasaanku sebagai seorang gadis, tetapi juga sebagai seorang yang menganggap bahwa anak-anak muda seharusnya menjadi pelindung yang baik bagi gadis-gadis. Bukan seperti yang sedang kalian lakukan ini. Anak-anak muda itu masih termenung membeku. Selamat tinggal. Tetapi ketika puranti bangkit berdiri dan akan melangkahkan kakinya, salah seorang dari mereka mencegahnya, tunggu. Jangan pergi begitu saja. Kau memang orang aneh bagi kami. Kau datang kemari atas kemauanmu sendiri tanpa kami ikat dan kami sumbat mulutmu seperti biasanya kami lakukan. Dan sekarang kau menghadapi kami begitu tenangnya seperti menghadapi sekelompok anak-anak yang baru pandai berjalan. Siapakah sebenarnya kau dan apakah maksudmu? Kau tidak perlu mengenal aku. Tetapi aku sekarang sudah mengenal kalian. Aku dapat datang kemari setiap saat. Aku dapat menemui ayah ibumu kapan aku mau. Aku dapat membuka rahasia ini kepada orang-orang sepadu kuhan, dan barangkali pada suatu saat aku dapat menemui seorang perempuan yang pernah menjadi korbanmu. Cukup anak muda yang tinggi besar berteriak, kau tidak usah menakut-nakuti kami. Semula kami memang menganggap kau aneh. Tetapi akhirnya kami berkesimpulan bahwa kau adalah seorang gadis yang cantik. Dan itu sudah cukup buat kami, siapapun kau sebenarnya. Tetapi jawaban puranti membuat mereka semakin heran, terima kasih atas segala pujian. Setiap gadis akan menjadi bangga kalau anak-anak muda memujinya sebagai gadis yang cantik. Tetapi selain gadis tentu tidak akan senang diperlakukan dengan kasar dan liar. Kalian mengerti? Persetan geram yang bertubuh kecil, tunduklah kepada kemauan kami. Maaf, aku mempunyai banyak kepentingan. Ingat, kalau kalian tidak mempertimbangkan sikap dan perbuatan, aku dapat berbuat banyak. Tetapi kau tidak akan dapat keluar dari halaman ini bentak yang gemuk. Kenapa bertanya puranti, aku bebas untuk keluar dari halaman rumah mi. Meskipun aku seharusnya minta izin untuk memasukinya. Tidak, kau tidak dapat pergi berkata yang lain lagi. Puranti memandangi mereka sejenak berganti-ganti. Namun kemudian seolah-olah ia tidak menghiraukannya lagi. Ia berjalan saja dengan tenang menuju keregol halaman yang terbuat dari bambu ulung yang umu. Tunggu, anak-anak muda itu pun kemudian berlari-larian mengetungnya. Yang tinggi berdiri di hadapan puranti sambil berkata, jangan pergi. Tetapi puranti tidak mengacuhkannya, ia melangkah terus, meskipun anak muda yang tinggi itu mencoba menghalanginya. Agaknya ketenangan dan kepercayaan puranti pada diri sendiri membuat mereka menjadi bingung. Karena puranti tidak juga berhenti, maka merekalah yang kemudian menyibak. Meskipun demikian, ketika puranti sudah mebelakangi mereka, sekali lagi mereka berlari-larian keregol sambil berkata, tidak ada jalan keluar bagi gadis secantik kau. Puranti sama sekali tidak menghiraukannya. Ia berjalan saja dengan tenang dan sama sekali tidak mengacuhkan anak-anak muda itu. Sekali lagi perbawa puranti telah menyibakan mereka. Mereka tidak berbuat apapun juga ketika puranti lewat di antara mereka. Anak-anak muda itu seolah-olah telah terpesona oleh kekuatan gaib yang terpancar dari ketenangan wajah dan ketajaman tatapan mata puranti gadis yang cantik itu. Dengan mulut ternganga mereka memandang puranti berjalan di jalan setapak di depan regol halaman mereka yang kotor. Mereka melihat sarung pedang yang berjuntai di lambung gadis yang baru saja singgah untuk mengambil air minum. Gadis yang datang sendiri tanpa dicarinya. Hei tiba-tiba yang tinggi kekar berkata, kenapa kita lepaskan gadis itu? Kawannya tidak segera menyaut. Kenapa ia mendesak? Gadis itu akan memberitahukan kepada orang tua kita, kepada orang-orang sepadu kuhan dan kepada anak-anak muda yang lain. Ya orang tua kita akan malu. Kita akan menanggung akibat kemarahan orang-orang tua kita dan tetangga-tetangga kita. Omong kosong. Kita dapat membungkamnya untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak memerlukannya lagi, kita dapat membunuhnya. Apakah kau yakin? Anak muda yang tinggi kekar itu mengerutkan keningnya. Aku mengerti apa yang dikatakannya, berkata yang gemuk. Apakah kalian takut melawan gadis yang hanya seorang diri itu meskipun ia membawa pedang? Tidak ada yang menjawab. Memang sulit untuk mengakui di dalam hati sekalipun, bahwa mereka segan menghadapi gadis yang memiliki kepercayaan kepada diri sendiri yang begitu tinggi. Baiklah berkata anak yang tinggi kekar itu, kalau kalian takut, aku sendirilah yang akan menangkapnya. Tetapi ia akan menjadi milikku sendiri pula. Kalian tidak boleh menuntut apapun nanti. Kawan-kawannya masih tetap berdiam diri. Lihatlah, aku akan menangkapnya, berkata anak muda yang tinggi itu. Sejenak kemudian ia pun berlari-lari menyusul puranti yang masih tampak dari depan regol halaman meskipun sudah agak jauh. Hi, gadis manis teriak anak muda yang tinggi, tunggu sebentar. Aku ingin berbicara. Puranti yang mendengar teriakan itu berhenti sejenak. Ketika ia berpaling dilihatnya seorang di antara, anak-anak muda itu menyusulnya dengan tergesa-gesa. Tunggu berkata anak muda itu. Apalagi yang akan kita bicarakan bertanya puranti ketika anak muda itu menjadi semakin dekat. Apakah kau memerlukan sesuatu? Aku ingin berbicara sedikit sahut anak muda itu. Puranti menunggu anak muda itu semakin dekat. Tetapi ia tetap waspada karena sorot metu anak muda yang membara itu. Ternyata dugaan puranti tidak salah. Tanpa berkata apapun juga anak muda itu langsung menerkam puranti. Puranti tidak menghindar. Dibiarkannya anak muda itu berusaha mencengkam lengannya. Namun sebelum jari-jari anak muda itu berhasil menangkap lengan puranti, tangan purantilah yang mendahului menangkap tangan anak muda itu. Kemudian memilihnya ke belakang dan menekan punggungnya. Oh, oh anak muda yang tidak menyangka sama sekali itu berteriak kesakitan. Aku dapat mematahkan tanganmu. Jangan, jangan. Kau tidak dapat melarangku, karena kau sudah menyerang aku lebih dahulu. Aku dapat membuat wajahmu yang tampan ini menjadi cacat sebagai pertanda bahwa kau telah sering melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang tuamu. Jangan, jangan. Aku tidak peduli. Tunggu, tunggu. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Cukup begitu? Dan, dan, aku akan menurut apa perintahmu. Tetapi jangan kau patahkan tanganku dan jangan kau buat aku cacat. Berjanjilah, bahwa kau tidak akan ingkar lagi. Aku berjanji, aku bersumpah. Baik. Aku akan melepaskan kau. Tetapi kau harus bersedia menghentikan segala perbuatanmu yang terkutuk. Mengembalikan semua benda yang kau timbun, hasil kerjamu yang tidak sesuai dengan peradaban dan tata kehidupan manusia. Kalau kau tidak dapat mengingat lagi, siapakah yang memilikinya, maka kau dapat menyerahkannya kepada para bebahu padukuhan atau kademanganmu. Harta itu akan bermanfaat bagi masyarakatmu, dan yang masih mungkin akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, ya. Kau berjanji? Aku bersumpah. Baiklah. Lakukanlah. Ingat, aku akan datang ke tempat ini bahkan kepadukuhan kalian. Ketahuilah, aku adalah seorang senapati dari pasukan khusus dari kerajaan Demak. Himetu anak muda itu terbelalak. Meskipun ia belum pernah mendengar bahwa di Demak ada pasukan prajurit yang khusus terdiri dari perempuan-perempuan, namun melihat kenyataan itu, ia tidak dapat membantah. Ia benar-benar tidak berdaya menghadapi satu saja di antaranya. Perempuan ini seorang senapati, desisnya di dalam hati. Pergilah berkata puranti sambil melepaskan tangan anak muda itu sambil mendorongnya, ingat, aku akan datang bersama beberapa orang anak buahku. Tergantung kepadamu selama ini. Kalau kau masih melakukannya, dalam bentuk apapun juga, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian. Anak muda yang terdorong itu, terhuyung-huyung. Kemudian setelah sekali berpaling, ia pun segera berjalan tergesa-gesa meninggalkan puranti. Puranti masih memandang anak muda itu sejenak. Kemudian kawan-kawannya yang berdiri di kejauhan. Perlahan-lahan ia bergumam, mudah-mudahan mereka menyadari kesalahan mereka. Pada suatu kesempatan, aku harus memberitahukan kesalahan ini kepada keluarganya, supaya kesusatan mereka tidak menjadi semakin jauh. Puranti pun kemudian meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa di dalam pergaulan manusia beradab, masih juga ada anak-anak muda yang berbuat demikian? Namun puranti tetap berpengharapan, bahwa pada saatnya anak-anak itu akan menyesali perbuatannya dan menghentikannya. Meskipun demikian puranti merasa terganggu juga. Ia harus menebus keterlambatannya. Karena itu, maka ia mempercepat langkahnya. Ia tidak menghiraukan lagi panas yang menyengat tubuhnya. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah. Apabila puranti menemukan padukuhan, ia pun selalu bertanya-tanya, manakah jalan yang menuju ke sebelah timur gunung Merapi? Tetapi puranti tidak dapat mencapai tujuannya pada hari itu juga. Ia masih di perjalanan ketika matahari kemudian lenyap di balik punggung pegunungan. Meskipun demikian puranti tidak segera berhenti. Ia masih berjalan beberapa lama, karena ia ingin mendahului kedatangan pikatan dan kawan-kawannya. Tetapi puranti tidak dapat berjalan terus. Ketika malam menjadi semakin gelap, maka ia pun berhenti untuk beristirahat. Seperti kebiasaannya, puranti memanjat sebatang pohon dan duduk di atas sebatang dahan yang besar. Sebelum fajar, ia sudah melanjutkan perjalanannya. Ketika ia menjumpai sebuah metu air di pinggir hutan, maka ia pun mencuci mukanya dan membasuh tangannya. Aku harus mendahului mereka desisnya. Karena itu, maka ia pun mempercepat langkahnya. Ia tidak tahu pasti, kapan ia sampai di tempat yang ditujunya, karena ia belum mengetahui letaknya dengan pasti. Tetapi ia dapat menghitung bahwa sedikit lewat tengah hari, ia akan sampai. Ketika puranti melewati sebuah padukuhan kecil, maka ia pun bertanya kembali, apakah jalan yang dilaluinya adalah benar jalan yang menuju ke Randu Putung? Apakah kau akan pergi ke Randu Putung? Nger bertanya seorang tua berambut putih. Ya paman. Aku akan menengok keluarga ku yang bertempat tinggal di Randu Putung. Seorang diri. Puranti mengangguk. Meskipun aku heran melihat kau dengan pakaianmu yang aneh ini Nger, tetapi aku ingin memberimu sedikit peringatan. Jalan ke Randu Putung dari arah ini adalah jalan yang berbahaya. Memang benar, jalan yang kau lalui ini adalah jalan yang menuju ke Randu Putung. Tetapi sebelum kau sampai ke Randu Putung, kau harus melampaui daerah sekitar Goa Wapabelan. Puranti mengerutkan keningnya. Memang jawaban inilah yang ditunggunya. Apakah goa itu berbahaya? Apakah ada binatang buas yang bersarang di sana? Jauh lebih berbahaya dari binatang buas Nger. Apalah yang ada di dalam goa itu paman? Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun, sambil menelan ludahnya ia menggelengkan kepalanya, tetapi sebaiknya kau mengambil jalan lain. Kembalilah beberapa ratus langkah, kau akan sampai pada sebuah simpang. Tiga, berbeloklah ke kanan. Jalan itu akan sampai juga ke Randu Putung meskipun agak jauh. Barangkali dua kali lipat dari jalan yang kau tempuh sekarang. Tetapi jalan itu jauh lebih aman dari jalan yang kau lalui ini. Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia menjawab, bibiku sedang sakit. Aku harus segera sampai ke Randu Putung. Tempuhlah jalan yang paling aman itu. Tetapi aku akan terlambat. Lebih baik terlambat. Kalau kau ambil jalan ini, kemungkinan terbesar kau tidak akan pernah sampai ke Randu Putung. Aku mengharap, bahwa kemungkinan yang sangat kecil itulah yang akan aku jumpai. Aku akan sangat berhati-hati dan bersembunyi sampai aku melampaui goa yang Paman sebutkan itu. Tetapi orang tua itu menggelengkan kepalanya, kalau aku tidak salah lihat, meskipun kau berpakaian seperti itu, tetapi kau adalah seorang perempuan. Apakah yang dapat kau lakukan, kalau kau bertemu dengan salah seorang dari penghuni goa itu? Aku kira, kau akan mengalami bencana yang tidak ada taranya. Pedang di lambungmu itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Siapakah mereka itu Paman? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, aku harap kau mendengarkan nasihatku. Aku sudah tinggal di sini sejak aku kanak-kanak. Aku tahu benar apa yang sudah terjadi di sini. Sebelum goa itu berpenghuni, aku memang sering pergi ke daerah di sekitarnya. Tetapi sekarang tidak. Terima kasih atas petunjuk Paman. Kembalilah. Kalau kau berjalan terus, aku tidak akan dapat tidur untuk beberapa malam, karena aku akan selalu dibayangi oleh nasibmu yang mengerikan. Puranti termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak sampai hati menyakiti hati laki-laki tua itu. Karena itu maka katanya, baiklah Paman, aku akan kembali. Aku akan mengambil jalan yang paling aman. Bagus. Bagus nger. Tetapi apakah aku boleh bertanya, siapakah kau sebenarnya, dan kenapa kau berjalan seorang diri dengan pakaian yang aneh? Rumahku jauh sekali Paman. Aku berpakaian laki-laki, supaya perjalananku aman. Kalau aku berpakaian seperti seorang gadis, maka bahaya di perjalanan akan menjadi semakin banyak. Mungkin seorang laki-laki yang berpapasan akan menaruh perhatian meskipun aku seorang gadis yang jelek. Laki-laki itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Siapakah namamu? Ia bertanya. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia menjawab, Sumi. Namaku Sumi Paman. Laki-laki itu mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Lalu katanya, Meskipun kau berpakaian seperti seorang laki-laki, tetapi aku tahu bahwakah seorang perempuan. Begitu juga agaknya setiap orang yang kau jumpai di perjalanan. Belum tentu Paman. Kalau aku tidak berbicara, mungkin Paman tidak mengenal aku sebagai seorang perempuan. Laki-laki itu tidak menyaut. Tetapi keheranan, yang dalam terbayang di matanya yang cekung. Sudahlah Paman, aku akan meneruskan perjalanan. Aku akan menempuh jalan yang Paman tunjukkan. Hati-hati nger. Hati-hatilah. Puranti pun kemudian melangkah kembali. Tetapi ketika ia sampai di sebuah tikungan, ia pun segera meloncat masuk ke dalam semak-semak. Sambil mengendap-endap ia berjalan melintasi orang tua yang masih berdiri di pinggir jalan, dan sama sekali tidak menyangka bahwa Puranti telah melampauinya. Demikianlah, maka Puranti meneruskan perjalanannya menuju ke Goa Wapabelan. Kini diketahuinya, bahwa goa yang dicarinya itu sudah tidak begitu jauh lagi, sehingga dengan demikian, ia memang harus berhati-hati. Dari ayahnya ia mendapat kegambaran tentang Goa Wapabelan. Goa yang tersembunyi di sebuah jurang sungai yang curam. Meskipun sungai itu sendiri bukan sungai yang besar, karena aliran airnya yang gemericik di atas bebatuan tidak lebih sedalam matuk kaki, tetapi tebing di sebelah menyebelah, dan daerah yang jarang dikunjungi orang. Gerumbul-gerumbul perdu yang liar bertebaran di sepanjang tanggul yang dibuat oleh alam. Batu-batu besar berserakan di dasar sungai, maupun di atas tebing. Batu-batu yang dilemparkan dari mulut gunung merapi di saat-saat gunung itu marah. Ketika puranti sampai ke daerah yang mulai berpasir, ia menjadi semakin berhati-hati. Ia harus mencari sebuah gumuk kecil yang berbatu putih kehitam-hitaman. Di atas gumuk itu tumbuh pepohonan liar dan batang-batang kayu berduri. Di antara pohon-pohon liar itu terdapat sepotong pohon benda yang sudah tua. Kalau pohon benda itu masih ada, pesan ayahnya waktu itu, kau dapat mempergunakannya. Daerah di sekitar goa itu tampak dari atas pohon benda itu. Apakah ayah pernah memanjatia ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya? Tidak aku sengaja. Sebelum goa itu dihuni oleh perampok-perampok itu, maka goa itu menjadi tempat untuk menyepi. Goa itu adalah goa yang dalam. Beberapa puluh langkah terdapat ruangan yang agak luas. Seperti telah direncanakan, sebuah lubang menembus sampai ke atas permukaan tanah di sela-sela dua buah bukit kecil di atas tebing sungai sedang lubang yang masuk ke dalam, kemudian menukik seperti sumur. Di sebuah ruangan sempit di bawah sumur itulah orang-orang yang mempercayainya menyepi, mohon berkah dan bermacam-macam keinginan. Selanjutnya tidak seorang pun yang tahu lubang goa itu akan sampai kemana. Ada yang mengatakan bahwa goa Wapabelan berhubungan dengan Laut Selatan. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Ia harus menemukan bukit kecil itu. Dari bukit kecil itu, ia akan dapat melihat apa yang terjadi di sekitar goa Wapabelan yang terletak di tebing yang curam dari sebatang sungai kecil. Demikianlah, maka semakin dekat, Puranti menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa yang dihadapi adalah segerombolan orang-orang yang sangat berbahaya. Apalagi ketiga pemimpinnya. Dua dari mereka adalah kakak beradik yang mendapat sebutan sepasang hantu bertangan api. Akhirnya Puranti menemukan tanda-tanda seperti yang dikatakan ayahnya, bahwa ia sudah berada di dekat daerah yang berbahaya, di sekitar goa Wapabelan. Beberapa tanda sudah diketemukan. Dan seperti kata ayahnya, daerah itu tidak berpenghuni. Padukuhan yang terakhir ternyata telah dilampauinya. Kini ia berada di daerah yang tandus, yang tidak lagi dapat dijadikan tanah persawahan. Namun demikian, batang-batang perdu dapat tumbuh dengan liarnya di antara batu-batu besar, sebesar kerbau. Batang ilalang tumbuh tersebar di daerah yang luas. Puranti berhenti sejenak. Panas matahari telah membakar tubuhnya. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Bahkan ia tidak memperhatikan lagi, bahwa tengah hari telah lewat beberapa lamanya. Di atas sebuah bukit kecil, di lindungan di daunan Puranti mengamati daerah sekitarnya. Memang seperti kata ayahnya, bukit-bukit kecil berserakan di sana-sini. Dada gadis itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sebatang pohon benda yang besar, di atas sebuah bukit padas yang putih kehitam-hitaman. Itulah gumuk kecil yang disebut ayah, berkata Puranti di dalam hatinya. Namun demikian, ia semakin sadar bahwa ia sudah berada di daerah yang berbahaya. Daerah sepasang hantu bertangan api beserta anak buahnya. Mudah-mudahan aku mendahului kokang pikatan bersama kawan-kawannya desisnya. Dengan hati-hati Puranti merayap maju. Pepohonan yang rimbun dihadapannya pastilah pepohonan liar yang tumbuh di atas tebing sungai kecil yang curam itu. Sedang goa yang dicarinya berada di tebing itu pula. Dengan penuh kewaspadaan Puranti berusaha mencapai bukit padas yang ditunjukkan oleh ayahnya. Setiap kali ia berhenti dibalik di daunan. Bukan saja karena ia berlindung dari sengatan terik matahari, tetapi juga berusaha untuk tidak segera diketahui oleh orang lain apabila seseorang berada di sekitar tempat itu pula. Selangkah demi selangkah Puranti maju. Namun lapangan pergu yang kering itu terlampau sepi. Agaknya memang tidak ada seorang pun yang sering datang ke tempat itu, sehingga kayu yang berserakan tidak seorang pun yang memungutnya. Tetapi Puranti ternyata keliru. Setiap kali ada saja tangan-tangan yang memungut kayu-kayu kering yang berserakan, meskipun tidak begitu banyak. Mereka bukan pemungut kayu yang menjualnya kepada Kuhan untuk memanasi perapian, kadang-kadang untuk membakar barang pecah belah, tetapi mereka mengambil kayu bakar sekedar untuk keperluan mereka sendiri. Orang-orang yang mengambil kayu itu adalah orang-orang yang tinggal di Gua Wapabelan. Namun demikian, langkah Puranti tertegun. Tanpa disengajanya, ketika ia menundukkan kepalanya, dilihatnya bekas telapak kaki seseorang. Meskipun sudah tidak begitu jelas, namun Puranti segera dapat mengenalnya, bahwa daerah ini pernah dikunjungi orang. Tetapi lebih dari itu, bekas telapak kaki itu telah memberinya peringatan, agar ia sendiri harus berhati-hati dengan jejaknya. Ada juga orang yang sampai ke tempat ini gumam Puranti. Tetapi ia pun segera menyadari, bahwa agaknya orang-orang dari Gua Wapabelan itulah yang kadang-kadang mencari kayu bakar sampai ke tempat ini. Mustahil kalau ada orang lain ia mencoba meyakinkan pendapatnya. Puranti pun kemudian mengambil sebatang ranting dan berdaun lebat. Dengan ranting itu ia berusaha menghapus jejaknya. Meskipun ia maju semakin lambat, namun ia telah berhasil memutuskan arah perjalanannya seandainya ada orang yang mengikuti jejaknya. Meskipun lambat, akhirnya Puranti berhasil juga mendekati bukit padas putih yang kehitam-hitaman. Dengan hati yang berdebar-debar ia pun kemudian berhenti sejenak, di bawah lindungan bayang-bayang perduliar. Matahari rasa-rasanya menjadi semakin panas. Sedang leher Puranti benar-benar terasa kering. Haos sekali desisnya. Tetapi ia tidak berani pergi ke sungai yang tidak begitu jauh untuk mengambil air, betapapun ia dicengkam oleh perasaan haus. Sejenak Puranti beristirahat. Kemudian dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan ia mendaki lareng bukit kecil yang tidak seberapa tinggi. Keinginannya untuk mengetahui, apakah pikatan dan kawan-kawannya sudah datang, tidak dapat dicegahnya lagi, sehingga dengan hati-hati ia berusaha untuk berdiri di bagian tertinggi dari bukit kecil itu. Tetapi ia tidak berhasil melihat mulut Goa Wapabelan. Aku harus memanjat. Namun memanjat pun Puranti tidak berani. Ia tidak tahu, apakah orang-orang di mulut Goa itu berada di dalam atau di luar Goa Wapabelan. Kalau mereka berada di luar, maka mereka akan melihat di kejauhan seseorang yang bukan dari lingkungannya telah memanjat sebatang pohon benda. Nanti malam aku akan memanjat katanya di dalam hati, tetapi segera dijawabnya sendiri, apakah yang dapat aku lihat di malam hari dari jarak yang sejauh ini? Puranti mengerutkan keningnya. Kemudian ia hanya dapat duduk bersandar pohon benda tua itu. Angin yang sejuk telah menyapu rambutnya yang kusut. Sehelai-sehelai bergetar menyentuh keningnya. Betapa terik matahari membakar pasir dan batu yang berserakan, namun di bawah bayangan pohon yang rimbun itu, rasa-rasanya Puranti seperti dibelai oleh tangan-tangan yang lembut di masa kanak-anak. Tetapi betapapun perasaan kantuk mencengkamnya, namun Puranti tidak ingin tertidur karenanya. Ada dua golongan yang harus diawasinya. Orang-orang yang tinggal di goa wapabelan dan pikatan bersama kawan-kawannya. Ia tidak ingin mengganggu atau diganggu oleh kedua pihak itu sebelum ia sendiri memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Kalau tidak perlu, maka ia pun tidak akan berbuat apa-apa, selain menjadi seorang penonton. Tetapi betapa menjemukan sekali. Puranti tidak tahan duduk bersandar sebatang pohon tua tanpa berbuat apa-apa sambil menunggu. Bahkan kemudian ia bertanya di dalam hatinya, apakah aku tidak terlambat? Sementara aku menunggu di sini, kakang pikatan dan kawan-kawannya telah kembali ke kota, atau Puranti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja dadanya berdesir. Ia sadar bahwa orang-orang yang tinggal di goa wapabelan itu bukan orang kebanyakan. Bukan perampok-perampok kecil yang terdiri dari anak-anak muda yang nakal seperti yang baru saja ditemuinya di perjalanannya. Tetapi perampok-perampok itu adalah perampok-perampok yang telah menyerahkan hidup matinya pada pekerjaan terkutuk itu. Tidak. Siapapun yang kalah atau menang, tetapi tidak akan dapat selesai dalam waktu yang begitu pendek. Seandainya pikatan mendahului aku, dan mereka telah terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang di goa wapabelan, maka pertempuran itu pasti belum selesai, karena kedua belah pihak mempunyai kelebihannya masing-masing Puranti mencoba menenangkan hatinya sendiri. Meskipun demikian ia masih saja tetap gelisah perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah maju menyusup ke dalam gerumbu liar yang tumbuh di bukit itu. Dari sela-sela dedaunan ia memandang ke gerumbul di atas tebing sungai. Tiba-tiba dadanya berdesir. Ia melihat dedaunan yang bergerak-gerak. Kemudian ia melihat dua orang tersembul dari balik dedaunan yang bergerak-gerak itu. Puranti rasa-rasanya telah membeku di tempatnya. Tanpa sengaja ia telah melihat orang-orang yang dicarinya. Menilik sikap dan pakaian mereka, orang-orang itu pasti penghuni goa wapabelan. Kemungkinan yang manakah yang telah terjadi ia bertanya kepada diri sendiri, apakah pikatan belum datang, apakah ia dan kawan-kawannya telah dihancurkan, sekali lagi ia membantah, seandainya demikian, pasti tidak akan secepat itu. Dengan tajamnya Puranti mengamati kedua orang itu. Mereka melangkah dengan segannya di atas pasir yang panas. Sekali-sekali mereka meloncat ke atas serumputan yang kering. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Dan akhirnya yakinlah ia bahwa telapak kaki iaat. Dilihatnya itu pun pasti telapak kaki orang-orang dari goa wapabelan yang sedang mencari kayu bakar. Karena kedua orang itu pun kemudian memunguti beberapa batang ranting yang kering. Dari atas bukit kecil itu Puranti melihat kedua orang itu semakin lama menjadi semakin kecil. Kadang-kadang hilang di balik gerumbul perdu, namun kemudian dilihatnya lagi berjalan di terik matahari yang menjadi semakin condong ke barat. Dada Puranti berdesir ketika ia melihat orang-orang itu terbungkut-bungku. Meskipun kedua orang itu tampaknya tidak lebih dari sejengkal, tetapi Puranti dapat melihat bahwa keduanya sedang mengamati sesuatu. Jejak kaki kudesis Puranti. Namun mereka berjalan semakin lama semakin jauh sehingga tampaknya mereka menjadi semakin kecil di antara perbukitan dan alam yang luas di sekitar mereka. Tetapi ternyata Puranti tidak mengetahui bahwa orang itu sebenarnya sedang menelusuri jejak kakinya. Mereka ingin melihat dari mana arah kaki itu datang. Sebenarnya bahwa kedua orang itu melihat bekas kaki Puranti. Tetapi bekas kaki itu seolah-olah menghilang di balik sebuah gerumbul. Bekas kaki anak-anak kita yang mencari kayu. Semalam mereka menyalakan perapian desis salah seorang dari mereka. Yang lain merenung sejenak. Namun kemudian ia menggeleng, bukan anak-anak kita. Marilah kita lihat ke mana jejak kaki ini pergi. Jejak ini menghilang. Sekarang, marilah kita lihat dari mana jejak ini datang. Kita akan dapat menentukan apakah jejak ini jejak kawan kita. Keduanya pun kemudian berjalan menyelusur jejak kaki itu. Semakin lama semakin jauh dari Bukit Padas Putih, tempat Puranti memandang keduanya itu. Jejak ini datang dari luar desis salah seorang dari keduanya. Apakah ada seseorang yang ingin melihat goa wapablan? Atau sengaja menyelidiki kita? Kawannya merenung sejenak. Tetapi kemudian ia berkata, tidak, tidak ada orang yang menaruh perhatian atas kita di sini. Atau katakan tidak ada orang yang berani mendekati kita, apalagi dengan niat yang tidak baik. Seandainya orang ini sengaja datang ke tempat ini karena kita di sini, ia pasti tidak akan datang seorang diri. Jejak kaki ini adalah jejak kaki seseorang saja. Jadi, kalau ada orang yang lewat daerah ini, ia pasti seseorang yang tersesat. Atau seseorang yang dengan terpaksa sekali mencari kayu bakar yang banyak terdapat di sini. Di hutan rindang di sebelah sungai itu pun banyak terdapat kayu bakar. Tetapi potongan-potongan kayu yang besar. Kalau yang datang anak-anak atau perempuan mereka memerlukan kayu yang kecil dan ringan. Kawannya terdiam sejenak. Tetapi terasa sesuatu masih tersangkut di hatinya. Katanya kemudian, siapapun yang datang marilah, kita coba menyelidikinya. Mungkin seorang yang tersesat seperti yang kasangka, dan padanya terdapat sesuatu yang berharga. Bekas ini pasti bekas yang belum terlampau lama. Kita kehilangan jejak kalau kita akan menyusulnya. Kita belum menyelidiki lebih saksama. Mungkin kita belum menemukannya saja, karena jejak itu sudah tertutup oleh pasir karena angin yang agak kencang. Yang seorang agaknya segan memenuhi ajakan kawannya itu. Karena itu maka katanya, sudah terlampau jauh. Kita akan kehilangan banyak waktu yang sia-sia. Akhirnya yang lain pun mengurungkan niatnya pula, baiklah. Kita segera kembali membawa kayu bakar. Namun demikian jejak itu merupakan sesuatu yang menarik bagi kita. Mungkin kilurah berpendapat lain dengan jejak itu. Kita akan menyampaikannya. Puranti masih memandangi kedua orang itu, yang kemudian memungut beberapa potong kayu yang berserakan. Kemudian sambil menjinjing kayu kering itu, mereka kembali ke arah mereka muncul dari balik gerumbul. Puranti titik menarik nafas dalam-dalam. Ia mengira bahwa persoalan jejak kakinya sudah selesai, sehingga karena itu, maka ia pun segera duduk kembali di bawah pohon benda yang rimbun itu. Nanti malam aku akan memanjat. Tiba-tiba ia berdesis, dan aku tidak akan turun sampai besok pagi. Mereka tidak akan melihat aku di rimbunnya daun benda ini dari jarak yang jauh, tetapi aku akan dapat melihat lubang guah-guah pablan itu. Tanpa sesadarnya puranti berdiri lagi. Dirabahnya batang benda tua yang besar itu. Katanya, sulit untuk memanjat pohon sebesar ini. Untunglah batangnya yang kasar pasti akan dapat membantu. Sambil merabah-rabah batang benda itu puranti bergeser mengitarinya. Namun ia terkejut ketika tanpa dikehendaki ia memandang kekejauhan. Tiba-tiba saja ia melihat beberapa orang tersembul dari balik gerumbul, tepat di tempat kedua orang yang pertama muncul. Lima orang desis puranti yang segera berlindung dibalik di daunan. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi puranti segera mengenal salah seorang dari mereka. Seperti yang dikatakan ayahnya, salah seorang dari ketiga pemimpin kelompok perampok itu adalah seorang laki-laki jangkung yang agak kekurus-kurusan. Berkumis tebal dan sedikit agak timpang meskipun tidak mengganggu. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Pasti orang itulah yang dimaksud ayah. Dari mana ayah mengetahuinya? Apakah ayah pernah berhubungan dengan mereka? Dengan dahi yang berkerut puranti memandang orang-orang yang kemudian berjalan dengan tergesa-gesa itu. Barulah kemudian puranti menyadari bahwa ternyata jejak kakinya telah menjadi persoalan bagi orang-orang yang menghuni goa-gawa pablan itu. Hem puranti menarik nafas, mereka menyelidiki jejak kaki itu. Untunglah aku cepat menyadari. Tetapi bahwa seseorang telah hadir di sekitar goa-gawa pablan, pasti akan menarik perhatian mereka. Mungkin mereka akan menyebar orang-orangnya untuk mencari. Satu atau dua orang dari mereka pasti akan segera datang kemari. Tanpa sesadarnya puranti menengadahkan wajahnya ke langit matahari yang menjadi semakin rendah melontarkan sinarnya yang mulai kemerah-merahan. Mudah-mudahan hari segera menjadi gelap glesisnya. Dengan dada yang berdebar-debar puranti memandang orang-orang yang terbungkuk-bungkuk mengamati jejaknya. Di kejauhan, agaknya mereka sedang berbincang. Kemudian mereka pun berdiri dan berjalan ke arah yang berlawanan. Yang dua orang berjalan ke arah yang berlawanan dari arah jejak kaki itu, sedang yang tiga orang agaknya berusaha menemukan kelanjutan dari jejak itu. Kalau ketiga orang itu sampai di sini, apa boleh buat berkata puranti kepada diri sendiri? Meskipun dia sadar bahwa orang-orang yang menghuni Gua Wapabelan bukanlah orang-orang kebanyakan, sehingga untuk melawan dua atau tiga orang sekaligus, pasti harus diperhitungkannya masak-masak. Apa aku harus lari ia bergumam? Tetapi puranti menggelengkan kepalanya. Katanya, aku akan tetap di sini. Mereka tidak akan sampai kemari. Namun dalam pada itu, tiga orang yang menyelusuri jejaknya, menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka melihat sentuhan dedaunan di atas pasir. Ha berkata orang jangkung berkumis lebat, orang yang bodoh itu berusaha menghapus jejaknya. Lihat, bekas dedaunan yang menyapu pasir ini menuju ke arah yang sama dengan bekas telapak kaki yang tiba-tiba hilang. Kedua kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Cepat, sebelum matahari terbenam. Ketiganya berusaha untuk menyelusuri jejak itu lebih cepat. Mereka berjalan beriringan sambil menundukan kepala. Kini puranti benar-benar menjadi gelisah. Ternyata orang jangkung itu dapat mengenal, meskipun ia sudah berusaha menghapus jejaknya dengan dedaunan. Namun kemudian orang yang jangkung dan kedua kawannya berhenti. Langkah yang diikutinya kini sampai ke atas batu-batu padas yang keras, sehingga terlampau sulit baginya untuk mengetahui kemanakah perginya jejak yang sedang diselusurinya. Tetapi orang itu pergi ke arah ini. Ia pasti berada di sekitar perbukitan ini. Kedua kawan-kawannya masih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi hampir berbareng ketiganya memandang matahari yang sudah bertengger di punggung gunung, sehingga orang jangkung itu berkata, sebentar lagi hari akan menjadi gelap. Sediakan obor kita akan mencari terus. Kedua orang kawannya itu pun kemudian mencari ranting-ranting kecil. Segenggam ranting-ranting kecil itu pun kemudian diikatnya dengan lulur kayu yang dipatahkannya dari sebatang perdu. Melihat hal itu puranti sadar bahwa mereka akan mencari terus, meskipun sebentar lagi malam akan turun. Tetapi mereka tidak akan dapat menemukan aku di sini. Jejak itu akan benar-benar tidak dapat dicari lagi di atas padas yang keras. Apalagi malam hari. Namun dalam pada itu, orang yang jangkung itu berkata, kita cari sampai kita menemukannya. Kita daki semua bukit-bukit kecil di sekitar tempat ini. Hanya orang yang mempunyai niat sesuatu sajalah yang dengan sadar mendekati daerah Gua Wapabelan. Ternyata orang yang kita cari adalah orang yang mengerti bahwa kita ada di sekitar tempat ini. Ternyata orang itu sudah berusaha untuk menghapus jejaknya. Demikianlah, maka pencarian itu pun segera dimulai. Mereka sudah tidak mempunyai pegangan arah lagi, karena mereka tidak dapat menemukan jejak kaki. Ketiga orang itu pun kemudian hilang dari pandangan mata Puranti karena ketiganya kemudian menyusup gerumbul-gerumbul dan berjalan di balik perbukitan. Selagi Puranti mencoba menilai keadaan, ia melihat dua orang yang lain telah kembali pula. Agaknya mereka mendapat perintah yang sama pula. Mencari sampai ketemu. Puranti yang menjadi semakin berdebar-debar hanya dapat menunggu apa yang akan terjadi. Namun ia kini menjadi semakin waspada. Orang yang jangkung dan agak timpang itu dapat saja, tiba-tiba muncul di hadapan atau di belakangnya, karena ia tidak dapat mengawasinya. Demikian juga kedua orang yang lain pun segera hilang pula di balik gerumbul dan perbukitan yang semakin dekat. Dengan sepenuh kewaspadaan Puranti terpaksa bersembunyi di dalam semak-semak di atas bukit padas putih yang kehitam-hitaman. Dalam pada itu ia berdoa, agar matahari segera terbenam sebelum orang yang mencarinya sampai ke tempat itu. Perlahan-lahan matahari turun ke balik bukit. Sinarnya yang kemerah-merahan masih menyangkut di ujung pepohonan yang tinggi. Namun kemudian seolah-olah terbang hinggap di bibir awan putih yang mengalir di langit oleh angin senja yang lembut. Hati Puranti semakin lama menjadi semakin dingin. Bukan saja karena udara menjadi bertambah sejuk tetapi perlahan-lahan pula malam yang hitam mulai turun di atas perbukitan kecil di sekitar Gua Wapabelan. Tetapi hatinya yang dingin itu mulai tergetar lagi ketika ia kemudian melihat warna merah tersembul di antara lekuk perbukitan kecil itu. Segera Puranti mengetahui bahwa warna itu adalah warna api obor orang-orang yang sedang mencarinya. Dua orang dan orang yang jangkung itu. Namun demikian, Puranti justru mengetahui di mana mereka kini berada. Kecemasannya kembali merayapi hatinya, karena Puranti melihat cahaya obor itu berjalan ke arahnya. Apalagi sejenak kemudian obor yang lain pun telah menyala pula. Obor dari dua orang kawan mereka yang memisahkan diri. Ternyata kedua obor yang jaraknya tidak begitu jauh itu, sama-sama menuju ke tempatnya bersembunyi. Mereka menuju kemari, desis Puranti. Ada niatnya untuk pergi bersembunyi menjauhi obor-obor itu. Tetapi niatnya diurungkannya. Bahkan kemudian ia merabah-rabah pohon benda itu sambil berdesis, aku akan bersembunyi di balik daunmu yang rindang. Kau harus menolong aku. Bukankah kau tidak berkeberatan? Puranti menepuk batang tua itu, kemudian setelah membenahi pakaiannya dan melekatkan pedangnya di tubuhnya, ia mulai memanjat. Seandainya ada orang yang melihatnya, maka tidak akan menduganya bahwa yang sedang memanjat itu adalah seorang gadis. Ternyata Puranti benar-benar cekatan. Obor itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi agaknya mereka tidak mau memanjat bukit-bukit kecil. Mereka berjalan di sela-sela bukit dan gerumbul. Sejenak kemudian Puranti telah duduk di atas sebatang dahan yang besar. Ia kini merasa telah terlindung dari cahaya obor itu seandainya orang-orang itu mencarinya sampai ke bukit kecil ini. Aku tidak mengira bahwa penghuni Goa-Goa Pablan adalah orang-orang yang bodoh. Dengan obor itu, maka orang yang dicarinya akan dapat menyembunyikan dirinya sebelum ia mendekat. Tetapi alangkah terkejut gadis itu ketika ia mendengar bunyi gemerisik di bawah pohon benda itu. Karena itu, maka Puranti pun segera menelungkup, melekatkan diri pada dahan yang besar itu. Dada gadis itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sebatang pohon benda yang besar di atas sebuah bukit yang putih kehitam-hitaman. Dengan matanya yang tajam, Puranti berhasil melihat dua orang yang kini berdiri di bawah pohon benda itu. Dua orang yang bersenjata telanjang. Di sini pun tidak ada desis salah seorang dari mereka. Ya, kita sudah mengelilingi daerah ini. Agaknya orang itu sudah jauh. Orang itu hanyalah sekedar lewat. Ketika ia sadar bahwa daerah ini daerah yang mereka anggap berbahaya, maka ia pun baru mencoba menghapus jejaknya. Memang mungkin demikian. Kalau begitu, marilah kita kembali, sejenak tidak ada jawaban. Apakah kita masih akan mencari terus? Aku kira tidak. Tetapi pengawasan di daerah ini harus diperkuat. Mungkin jejak itu jejak orang lewat, tetapi mungkin pula bukan sekedar orang yang tersesat. Ya, kita akan mengirim pengawas. Kenapa kita? Maksudku, kita akan menganjurkan kepada Kilurah. Tidak terdengar jawaban. Marilah, keduanya pun kemudian meninggalkan bukit pada situ. Setelah Puranti tidak mendengar apapun lagi, barulah ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, ternyata bukan mereka yang bodoh, tetapi aku. Agaknya sengaja mereka memasang obor itu, agar orang yang mereka cari menyangka bahwa orang yang mencarinya berada bersama obor itu. Tetapi ternyata orang yang lain telah memisahkan diri dan mencari dengan teliti di dalam kegelapan. Tetapi Puranti tidak berani segera turun. Meskipun malam semakin gelap, tetapi masih ada kemungkinan orang-orang yang mencarinya datang kembali. Karena itu, maka ia memutuskan untuk tetap berada di atas pohon itu. Biarlah aku tetap di sini. Besok seharian aku juga harus tetap berada di sini. Puranti menelan ludahnya. Perasaan haus mulai mengganggunya lagi. Tidak ada kesempatan mencari air, katanya di dalam hati. Namun lehernya benar-benar terasa kering. Ia tidak terpengaruh sekali oleh perasaan lapar. Ia telah membiasakan diri untuk tidak makan dua hari dua malam. Bahkan lebih. Tetapi ia tidak dapat menahan haus selama itu. Tetapi kali ini Puranti tetap bertengger di atas dahan. Dicobanya melupakan perasaan hausnya dengan membuat gambaran-gambaran tentang isi goa wapabelan dan tentang kedatangan pikatan. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Perasaan haus itu memang sangat mengganggu. Malam masih panjang. Aku masih mempunyai kesempatan untuk turun ke sungai itu desisnya. Tetapi ia menyesal bahwa ia telah lengah, sehingga penghuni goa wapabelan itu melihat jejaknya. Dengan demikian mereka menjadi semakin berhati-hati dan seperti yang sudah didengarnya, pengawasan di daerah ini akan diperketat. Tetapi daerah ini cukup luas untuk menyisipkan tubuh ini, Puranti mengerutkan keningnya. Akhirnya ia berkata kepada diri sendiri, aku tidak mau mati kehasan di sini. Dengan hati-hati Puranti terpaksa turun. Sejenak ia berjongkok di bawah pohon benda itu. Dicobanya untuk menangkap setiap getaran di sekitarnya, kalau-kalau ia mendengar desah nafas. Tetapi malam terlampau sepi, yang didengarnya hanyalah derik bilalang di rumputan liar. Namun hatinya berdesir ketika ia mendengar di kejauhan, seekor harimau mengau menyobek sepinya malam. Kemudian malam menjadi serasa bertambah sepi. Perlahan-lahan Puranti bergeser. Ia harus sangat berhati-hati. Tangannya bahkan selalu melekat di hulu pedangnya. Bahaya setiap saat dapat menerkamnya di daerah yang tidak begitu dikenalnya ini. Mungkin bahaya itu datang dari orang-orang yang tinggal di Gua Wapabelan. Tetapi mungkin juga binatang buas yang kini tengah mengintainya. Tetapi aku haus sekali, desisnya. Maka dengan penuh kewaspadaan, ia merayap dari gerumbul yang satu ke gerumbul yang lain. Ia berusaha menjauhi Gua Wapabelan, sebelum ia turun di tebing yang curam untuk mencari air. Perasaan haus yang tajam serasa telah melukai kerongkongannya. Meskipun Puranti bergeser perlahan-lahan sekali, tetapi lambat laun ia berhasil sampai ke pinggir jurang yang curam. Di malam yang gelap, ia tidak segera dapat melihat dasar dari jurang itu. Tetapi tebing sungai itu banyak berbatu-batu. Batu-batu hitam dan batu-batu padas, juga gerumbul-gerumbul perdu. Sehingga bagi Puranti, batu-batu itu bagaikan anak tangga yang dapat membantunya turun ke dasar. Akhirnya Puranti berhasil juga menjejakan kakinya di atas pasir. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Ia masih harus waspada. Di sekitarnya berserakan batu-batu sebesar gubuk. Meskipun dalam keadaannya sehari-hari sungai ini tidak begitu besar, tetapi pernah pada suatu saat lahar yang tumpah dari gunung merapi menyelusuri jurang ini menghanyutkan batu-batu raksasa itu dan ditinggalkannya berserakan di sepanjang tubuh sungai ini. Namun dengan demikian, sungai ini memberikan kemungkinan yang baik sekali bagi Puranti untuk mendekati Gua Wapabelan apabila dikehendaki. Ia dapat bersembunyi di balik batu-batu sebesar gubuk itu. Tetapi Puranti menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau mengganggu rencana sepasukan calon prajurit. Kalau penghuni Gua Wapabelan itu mengetahui kehadirannya, maka mereka pasti akan menyiapkan diri untuk menyongsong kemungkinan-kemungkinan yang lain yang mereka perkirakan akan datang pula. Karena itu, Puranti sama sekali tidak berhasrat untuk mendahului mengusik serigala-serigala yang bersembunyi di sarangnya itu. Seperti niatnya semula, ia ingin mencari belik di pinggir sungai itu, karena ia tidak dapat menahan haus. Akhirnya, Puranti menemukan juga. Setelah membersihkan matu air itu dari rumputan kering yang mengambang, maka ia mulai membuat sebuah lubang di batu-batu kerikil yang bertebaran dengan kedua telapak tangannya. Ia mengambil air dari sela-sela batu kerikil itu. Sedikit demi sedikit. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sadar, bahwa air itu tidak terlampau bersih, tetapi apa boleh buat ia sudah berusaha menyarinya dengan kerikil-kerikil yang berserakan di tepian, bercampur baur dengan pasir yang basah. Selagi Puranti masih berjongkok di atas pasir, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ia mendengar desir kaki di atas pasir tepian. Dengan tangkasnya Puranti meloncat surut. Kemudian berjongkok di balik sebuah batu yang besar, yang berada beberapa jengkal saja dari tebing, sehingga ia seakan-akan ia menyisip antaranya. Suara desis kaki itu semakin lama menjadi semakin dekat. Bukan desir kaki seorang saja. Tetapi beberapa orang. Sehingga karena itu, Puranti telah menahan nafasnya. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar salah seorang dari orang-orang yang lewat di tepian itu berkata perlahan-lahan, kita sudah dekat dengan Gua Wapabelan. Ya, kita harus berhati-hati sahut yang lain. Apakah kita masih akan maju lagi? Kita akan maju beberapa langkah. Sejenak mereka berdiam diri. Tetapi langkah kaki mereka masih terdengar. Apabila kita mendengar isyarat itu, kita akan segera menyerang. Tidak ada jawaban. Sementara itu Puranti mencoba menjengukkan kepalanya. Di dalam keremangan malam ia melihat tiga sosok bayangan yang berjalan menyelusur sungai. Sekali-sekali mereka berhenti di balik berbatuan. Kemudian dengan hati-hati mereka maju lagi. Sifat ingin tahu Puranti telah menyala pula di hatinya. Ia tidak membiarkan mereka lewat. Sambil merunduk-runduk ia berjalan berjingkat mengikuti ketiga orang itu. Kita akan datang dari empat arah, berkata salah seorang dari mereka. Siapakah yang akan turun dari atas tebing tepat di atas gua itu? Pemimpin kita. Prajurit itu bersama anak muda yang bernama Pikatan. Puranti mengerutkan keningnya. Kini ia tahu, orang-orang itu adalah sekelompok calon prajurit yang datang bersama kakaknya dari Demak. Ternyata ia berhasil mendahului mereka, yang agaknya baru saja tiba. Namun mereka telah membagi diri dan mengepung gua wapabelan dari beberapa jurusan. Pasti ada yang datang dari arah yang lain di sepanjang sungai ini, berkata Puranti di dalam hatinya. Kemudian ada yang datang dari hadapan gua itu, selebihnya akan turun dari atas tebing, langsung ke mulut gua. Dan orang itu adalah Pikatan bersama pemimpin mereka. Dalam pada itu orang-orang itu berbisik di antara mereka seterusnya. Karena anak muda yang bernama Pikatan itu memang mempunyai beberapa kelebihan dari kita. Sebenarnya ia tidak memerlukan pendadaran lagi. Kalau ia mengalami cedera di dalam pendadaran semacam ini, sayang sekali. Peraturan yang berlaku itu harus dilaksanakan. Semua orang yang ingin menjadi seorang prajurit memang harus melalui pendadaran, supaya prajurit Demak benar-benar merupakan prajurit pilihan. Seperti kita desis yang lain. Ketiganya tertawa. Tetapi suaranya segera tertahan ketika salah seorang dari mereka berkata, kita berada di mulut buaya. Jangan lengah. Kita menunggu isyarat. Tidak malam ini. Tetapi besok, apabila Fajar telah menyingsing. Tetapi siapa tahu, salah seorang penghuni gua-gua ini melihat kehadiran kita. Bukankah jika demikian, menurut prajurit itu kita harus segera melakukan serangan tanpa menunggu besok apabila Fajar menyingsing? Itu akan lebih baik. Kita akan segera bertempur, sehingga kita tidak terlalu lama disiksa oleh kegelisahan menunggu. Tidak ada jawaban. Namun kawannya yang lain kemudian berkata, Kita menunggu di sini. Aku akan berbaring di atas batu ini. Jangan di atas batu. Kau akan segera terlihat oleh seseorang. Kalau kau ingin berbaring, berbaringlah di atas batu-batu kerikil itu. Oh dan orang itu tidak menunggu lagi. Perlahan-lahan ia melangkah menepi. Kemudian ia membaringkan dirinya di atas batu-batu kerikil yang berserakan meskipun agak basah. Kita menunggu perkembangan, desisnya. Kawannya, kemudian mendekatinya. Mereka pun kemudian duduk pula di atas kerikil-kerikil itu. Namun salah seorang dari mereka berkata, Tetapi jangan lengah. Kita harus bertempur, bukan menyerahkan leher kita untuk dipancung. Yang lain terdiam. Tetapi yang dua orang di antara mereka tetap duduk sambil mengawasi keadaan. He berkata salah seorang dari mereka, Kau akan benar-benar tertidur. Aku memang akan tidur. Kalau terjadi sesuatu, kau akan terkejut. Bangunkan aku. Kalau kami tidak sempat, Aku akan bangun sendiri. Puranti yang mendengar pembicaraan itu mengangkat alisnya. Ada juga calon prajurit yang begitu, Tenang menghadapi tugas yang berbahaya. Ia masih juga sempat memikirkan untuk tidur sejenak. Ketika Puranti menjenguk mereka sekali lagi, Ia melihat yang dua di antara mereka selain yang berbaring, Kini telah duduk bersandar batu. Agaknya mereka pun merasa lelah dan mengantuk. Tetapi mereka berusaha untuk tidak tertidur karena mereka telah berada di lingkungan Gua Wapabelan. Purantilah yang kemudian menjadi kebingungan. Apakah ia akan tetap berada di dasar jurang itu dan menyaksikan pertempuran yang akan terjadi dari dekat? Tetapi jika dengan demikian pikatan melihatnya, Maka hal itu pasti akan mempengaruhinya. Mungkin ia tidak dapat memusatkan pikirannya pada lawan yang sedang dihadapinya. Apalagi apabila satu dua orang penghuni Gua itu melihatnya dan menyerangnya. Aku akan menjadi penonton katanya, Aku tidak mau mengganggu pikatan sehingga ia lebih memikirkan aku daripada tugasnya. Meskipun ia belum seorang prajurit, Tetapi ia sedang mengemban tugas negara yang tidak dapat dikesampingkan untuk melakukan pekerjaan lain. Melindungi aku misalnya. Karena itu, Maka Puranti memutuskan untuk kembali ke atas bukit padas putih kehitam duaan itu. Ia akan kembali memanjat pohon benda itu, Dan akan melihat apa yang terjadi besok dari sebatang dahan yang besar pada pohon itu. Perlahan-lahan Puranti beringsut dari tempatnya. Dan hati-hati ia memanjat tebing beberapa langkah dari orang-orang yang sedang beristirahat itu. Puranti berusaha agar orang-orang itu tidak dapat melihatnya. Karena itu ia merayap di balik bebatuhan dan pohon-pohon perdu yang tumbuh di tebing sungai. Gadis yang kemudian berhasil bertengger lagi di atas sebatang dahan pohon benda di bukit kecil itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa lapang ketika ia sudah berada kembali di tempatnya bersembunyi. Kini ia tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Dari tempatnya ia akan menyaksikan suatu perkelahian yang pasti sangat seru. Namun demikian, ia masih juga selalu dirayapi oleh kebimbangan. Ia tahu betapa berbahayanya penghuni Goa Wapablan itu. Meskipun ia tahu pula bahwa pikatan mempunyai cukup bekal untuk menghadapi orang-orang di Goa Wapablan, tetapi apabila kawan-kawannya tidak memiliki kemampuan yang seimbang, maka Puranti lah yang akan memikul sebagian besar dari tugas itu. Sedikitnya harus ada dua orang yang berilmu cukup di antara mereka. Yang seorang kakang pikatan, dan mudah-mudahan yang seorang prajurit yang memimpin kelompok kecil itu, berkata Puranti kemudian kepada dirinya sendiri. Namun kemudian, tetapi masih ada seorang lagi. Jangkung yang timpang tuh. Puranti mencoba untuk menyisihkan kegelisahannya. Ia masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Mudah-mudahan pertempuran itu terjadi besok. Kalau karena sesuatu hal mereka bertempur malam ini, aku terpaksa mendekati mereka. Tetapi hampir semalam tidak terjadi sesuatu. Meskipun Puranti kadang-kadang terlena juga di atas dahan benda tua itu, namun seandainya terjadi sesuatu, ia pasti juga mendengar isyarat-isyarat yang terlontar dari kedua belah pihak. Dada gadis itu menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya warna merah sudah membayang. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Dengan demikian, di dasar sungai yang sepi itu akan segera berkobar pertempuran yang seru. Ternyata orang-orang Gwa Wapabelan tidak keluar dari Gwa mereka semalam, setelah mereka gagal menemukan orang yang meninggalkan jejak, berkata Puranti kepada diri sendiri. Sebenarnya lah bahwa orang-orang Gwa Wapabelan tidak berusaha mencari terus. Mereka menyangka bahwa jejak kaki yang hanya seorang itu, pasti tidak akan mempunyai akibat yang berat bagi mereka. Meskipun demikian, orang di Gwa Wapabelan itu tidak lengah. Mereka menempatkan beberapa orang untuk berjaga-jaga di luar Gwa, sehingga apabila ada orang-orang yang mendekati Gwa itu, mereka akan dapat melihatnya dan memberikan isyarat kepada mereka yang ada di dalam. Dengan demikian, mereka yang ada di dalam Gwa itu, tidak akan mengalami bencana karena mereka tidak sempat keluar dari Gwa-nya. Dalam pada itu, bintang-bintang di langit bergeser terus ke barat. Dan cahaya merah di timur menjadi semakin jelas. Meskipun Puranti bukan termasuk mereka yang akan menangkap penjahat-penjahat yang bersembunyi di Gwa Wapabelan itu, namun ia pun membenahi pakaiannya. Sambil bertengger di atas dahan, ia berdiri. Dikeraskannya ikat pinggang kulitnya yang khusus dibuat oleh ayahnya untuknya. Dibetulkannya rambutnya yang disanggulnya tinggi-tinggi, agar apabila terjadi sesuatu, rambutnya tidak terurai dan mengganggunya. Bahkan kemudian ditariknya pedangnya. Diamat amatinya, seolah-olah ia ingin meyakinkan, apakah pedang itu sudah siap pula untuk bertempur apabila diperlukan. Terasa derbar jantungnya menjadi semakin cepat. Seakan-akan ia ikut serta berada di ambang pintu Gwa Wapabelan. Lambat laun, matanya yang tajam berhasil menembus keremangan fajar, yang semakin lama justru menjadi semakin terang. Batu-batu yang berserakan sudah mulai tampak, dan dedaunan yang hijau di tanggul sungai pun menjadi semakin jelas. Terbayang di rongga Meta Puranti, di saat itu, pikatan dan kawan-kawannya sedang merayap mendekati mulut Gwa Wapabelan yang masih belum dapat dilihatnya karena kabut yang tipis di dalam jurang curam itu. Dada Puranti berdesir ketika tiba-tiba saja ia mendengar teriakan nyaring. Bukan oleh dari orang-orang yang datang dari demak, tetapi justru suara orang yang menghuni Gwa Wapabelan itu sendiri. Awas, kita terkepung. Hisuara itu menggema menyelusuri jurang. Kita terkepung. Bersiaplah menghadapi orang-orang yang menghantar nyawanya ini. Puranti masih berdiri di atas dahan. Ketika kabut yang tipis itu mulai menguak, maka perlahan-lahan seperti tersembul dari balik tabir yang putih, ia mulai melihat sebuah lubang Gwa Wapabelan, desisnya. Meskipun belum begitu jelas, tetapi Puranti melihat beberapa orang berlari-larian keluar dari Gwa Wapabelan itu dengan senjata di tangan masing-masing. Hem Puranti menarik nafas dalam-dalam, agaknya ada seseorang yang lebih dahulu melihat kehadiran calon-calon prajurit dari demek itu. Ternyata baru sejenak kemudian Puranti mendengar isyarat yang diperdengarkan oleh calon-calon prajurit itu. Seperti suara seruling yang melengking tinggi. Sejenak kemudian suara itu disahut oleh suara sending yang lain dalam nada yang panjang dan datar. Mereka akan segera mulai desis Puranti. Kini Puranti berdiri tegak di atas sebatang dahan yang besar bersandar batang benda itu. Dari tempatnya ia dapat melibat dengan jelas, apa yang akan terjadi di depan mulut Gwa Wapabelan, bahkan apa yang akan terjadi di dasar jurang di sekitar Gwa itu. Sambil menyilangkan tangan di dadanya, Puranti memandang keadaan yang terhampar di sekelilingnya. Gumuk-gumuk kecil pasir dan batu. Gerumbul-gerumbul liar di pinggir jurang dan mulut Gwa yang disebut Gwa Wapabelan. Jantungnya menjadi semakin cepat mengalir ketika ia melihat dari beberapa arah, calon-calon prajurit demak berlari-larian mendekati mulut Gwa itu, yang sejenak kemudian kedua belah pihak sudah saling bertemu dan bertempur di antara bebatuan di dasar jurang. Puranti mengerutkan keningnya ketika ia melihat jumlah yang kurang sepadan. Justru calon prajurit dari demak itu masih belum genap sepuluh orang. Tiga orang dari samping kanan, tiga dari kiri dan tiga lagi dari depan. Mereka seakan-akan meluncur saja turun pada tebing yang curam itu. Namun sejenak kemudian Puranti menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya seutas tali terjulur tepat di atas Gwa itu. Kemudian beberapa orang meluncur turun langsung berdiri di muka mulut Gwa yang berada di tebing sungai. Di antara mereka adalah seorang yang mengenakan pakaian seorang prajurit, dan yang lain, meskipun dari kejauhan, Puranti yakin bahwa ia adalah pikatan. Dengan demikian Puranti mengetahui bahwa inti dari pasukan kecil itu adalah mereka yang turun langsung ke mulut Gwa Pablan. Dalam pada itu, ketika mereka sudah berada di mulut Gwa, mereka pun segera harus memilih lawan. Beberapa orang calon prajurit yang lain harus bertempur melawan penghuni Gwa itu, yang segera menyerang mereka. Di antara penghuni Gwa yang kemudian menghadapi para penyerangnya adalah dua orang kakak beradik. Keduanya itulah yang disebut hantu bertangan api. Ternyata prajurit yang memimpin pasukan kecil itulah yang mendapat tugas untuk menghadapi salah seorang dari keduanya, sedang yang lain, diserahkan kepada calon prajurit yang mendapat kepercayaan tertinggi. Orang itu adalah pikatan. Pikatan sejenak kemudian lembah sungai yang curam itu telah digetarkan oleh suara tertawa hantu bertangan api itu. Yang tertua di antara mereka berdiri bertolak pinggang menghadapi pikatan yang datang mendekatinya. Hi, anak dungu. Siapakah yang menyuruh kalian datang kemari? Pikatan tidak segera menjawab. Dipandanginya hantu itu dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Ternyata orang itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkan. Hantu bertangan api itu sama sekali tidak seperti hantu. Wajahnya bersih dan matanya terang. Rambutnya terpelihara rapi. Agaknya ia tidak sempat mempergunakan ikat kepalanya, sehingga ikat kepalanya itu hanya dilingkarkan saja di leharnya. Tetapi seperti kata orang, hantu itu memang bertubuh tinggi kekar. Berbulu lebat di dadanya yang terbuka. Kenapa kau datang kemari bersama prajurit itu bertanya hantu itu pula? Pikatan tidak segera menyahut pertanyaan itu. Bahkan ia bertanya, kaukah yang disebut hantu bertangan api? Orang itu tersenyum. Jawabnya, ya. Akulah yang sering disebut orang hantu bertangan api. Tetapi sudah tentu hanya orang yang tidak waras sajalah yang menyebutnya demikian. Tanganku tidak ada bedanya dengan tanganmu, dengan tangan setiap orang. Pikatan mengerutkan keningnya. Ketika ia mencoba memandang kawan-kawannya, sebagian terbesar dari mereka telah terlibat di dalam perkelahian. Siapakah sebenarnya namamu bertanya pikatan? Aku tidak ingin menyebutkan namaku yang sebenarnya. Ibuku sampai saat ini masih hidup. Aku lari daripadanya beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau ia mendengar namaku, dan apalagi mengetahui bahwa akulah yang memimpin perampok di Goa Wapabelan bersama adikku, alangkah menderitanya hati orang tua itu. Karena itu, sebut saja aku dengan nama apa saja yang kau sukai. Gendon, entung atau setan alas atau apa saja. Aku juga tidak berkeberatan kau memanggilku hantu bertangan api, meskipun itu menggelikan sekali, seolah-olah tanganku mempunyai nilai lain dari kebanyakan tangan manusia. Pikatan tercengang sejenak. Ternyata penjahat berwajah bersih ini dapat juga bersikap rendah hati. Siapakah yang mengirimkan kalian kemari bertanya hantu bertangan api itu kemudian? Aku datang atas kehendakku sendiri. Aku ingin menangkap kau dan anak buahmu. Tetapi menilik sikapmu, kau dapat juga diajak berbicara dengan baik. Apakah kau pernah mempertimbangkan untuk menghentikan kegiatan ini? Hantu bertangan api yang tua itu menggeleng, tidak katanya. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya sambil berpaling, lihat, semuanya sudah mulai bertempur menilik perhitunganku, ada kelebihan sedikit di pihakku. Kelebihan jumlah tidak berpengaruh jawab pimpinan penjahat itu. Cobalah berpikir, apakah gunanya kau merampok, merampas kekayaan dan menimbunnya di sini, kau tidak pernah sempat mempergunakannya. Kau tidak pernah menikmati arti hidup yang sebenarnya dan nilai barang-barang hasil rampokanmu itu, kau selalu gelisah dan cemas setiap saat. Tetapi hantu itu tertawa, kau salah, aku dapat mempergunakan harta benda itu untuk kepentinganku dan anak buahku. Setiap kali bergiliran mempergunakannya ke kota. Apakah kau sangka aku selalu bersembunyi di goa ini? Tetapi kau selalu dibayangi oleh kecemasan. Sebenarnya kau dapat memilih dunia yang iain. Kau pasti pernah mendengar bahwa armada demak pernah dikirim untuk mengusir orang-orang asing yang mulai menyentuh perairan kita. Kenapa kau tidak berminat untuk menyertainya sebagai seorang prajurit? Atau apa yang kini sedang dilakukan oleh demak? Mengikat kesatuan yang tampak mulai retak karena beberapa pihak yang mementingkan diri sendiri. Dalam keadaan itu kau masih juga ikut mengganggu ketenangan dan ketenteraman negeri yang sama-sama kita bangun untuk kepentingan bersama ini. Tetapi hantu bertangan api itu justru tertawa sedemikian keras. Katanya, kau memang bodoh anak muda. Kau sangka bahwa nasihatmu itu bermanfaat namun tiba-tiba wajah hantu itu menjadi tegang, jangan kau ulangi. Kata-katamu sangat menyakiti hatiku. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku adalah seorang penjahat. Aku seorang perampok. Dan itu aku sadari. Pikatan mengerutkan keningnya. Justru ia melihat di dalam sudut hati hantu itu yang paling dalam tersembunyi suatu pengakuan. Maka katanya, kau silau melihat tingkah lakumu sendiri. Kau segan berkisar dari jalan yang sudah terlanjur kau tempuh, meskipun sebenarnya kau melihat noda yang melekat di dalam dirimu sendiri. Apalagi, apakah kau tidak pernah merindukan ibumu yang di masa kecilmu mengasuhmu, memeliharamu. Cukup, cukup, hantu itu mengeram. Lalu, lihat, pertempuran menjadi bertambah sengit. Kau jangan banyak terbicara. Adikku yang juga disebut hantu bertangan api sudah bertempur melawan prajurit itu. Sekarang bagaimana dengan kau? Bagaiku sudah jelas. Akulah yang bertanya kepadamu, bagaimana kau? Tutup mulutmu hantu bertangan api itu berteriak. Berbareng dengan itu, tanpa ancang-ancang hantu itu mulai menyerang pikatan. Tetapi pikatan memang sudah siap menghadapi setiap kemungkinan, sehingga karena itu, maka ia pun dengan cepatnya menghindari serangan yang pertama itu. Sambil meloncat ke samping ia berputar setengah lingkaran. Demikian hantu itu meluncur di sampingnya, pikatan pun dengan tangkasnya telah melontarkan kakinya ke lambung lawannya. Tetapi hantu itu benar-benar mampu bergerak cepat. Ia masih sempat menggeliat sambil memukul kaki pikatan ke samping. Namun pikatan segera menarik serangannya. Dengan cepatnya ia meloncat maju. Tangannya terjulur lurus ke leher hantu bertangan api. Serangan itu benar-benar mengejutkan. Pikatan ternyata mampu bergerak demikian cepatnya. Sekali lagi hantu itu tidak dapat menghindari sepenuhnya. Dengan tangannya sekali lagi ia mencoba menangkis serangan pikatan. Tetapi sekali lagi pikatan pun menarik tangannya sebelum tangan hantu itu menyentuhnya. Ia sadar bahwa kekuatan hantu itu seakan terpusat di tangannya, sehingga orang menyebutnya bertangan api. Demikianlah, maka pikatan dan orang disebut hantu bertangan api itu bertempur semakin seru. Di halaman yang sempit itu pula prajurit yang memimpin sedang pasukan kecil itu sedang bertempur pula melawan hantu yang muda. Di bawah, di dasar jurang itu, di antara bebatuhan dan di tengah-tengah sungai yang mengalir gemercik di atas batu-batu kerikil, beberapa anak buah hantu bertangan api itu bertempur melawan para prajurit yang sedang mengalami pendadaran. Pendadaran yang cukup berat. Mereka harus benar-benar harus bertempur mempertahankan nyawa. Kalau gagal, maka mereka pun akan benar-benar mati terbunuh sebelum mereka dapat diterima menjadi seorang prajurit. Tetapi jumlah yang lebih besar agaknya telah memperingan tugas mereka. Dua orang bersama-sama menghadapi perampok tinggi jangkung yang timpang itu. Namun ternyata, orang itu pun memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga meskipun ia harus melawan dua orang sekaligus, namun ia masih juga dapat tertawa, sambil membusungkan dadanya. Ia berkata, kenapa kalian tersesat kemari anak-anak manis? Sayang, bahwa kau tidak akan dapat keluar dari lembah ini bersama dengan tubuhmu. Tidak ada yang sempat menjawab, kedua lawannya bertempur dengan gigihnya. Di tempat yang lain, pertempuran terjadi dengan sengitnya. Satu dua orang calon prajurit demak yang tidak mendapat lawan, segera bergabung dengan kawan-kawannya yang lemah. Demikian pula yang mereka lakukan saat itu. Tidak seorang pun dari calon prajurit itu yang tidak terkejut menghadapi kawanan para perampok sedemikian kasarnya, sedemikian liar. Sambil bertempur mereka berteriak-teriak, mengumpat-umpat dengan kata-kata yang kasar, liar dan kotor. Sementara senjata mereka berputaran mengerikan. Jenis-jenis senjata para perampok itu pun sangat membingungkan, ada yang bersenjata pedang, golok panjang, parang dan senjata yang sering dijumpai oleh calon-calon prajurit itu. Tetapi ada di antaranya yang mempergunakan senjata-senjata yang aneh. Bola besi berantai besi yang panjang dan berujung runcing seperti pisau terkait seperti duri pandan. Sepasang bindi berduri dan yang